Oke baik, kembali lagi dengan channel Frank Sekarang saya sudah bersama sahabat saya Dengan nama Tony Stark Nickname by the way Karena dia ingin seperti Jadi seperti Iron Man Selamat datang Tony Stark Iya, Tony Stark Oke, jadi Saya sama Tony Nah, sekarang kita akan membahas Satu topik yang bagus Yaitu Teknik Atau mungkin bukan teknik sih, konsep Konsep yang lagi heboh nih Di anak-anak PW yaitu Godlike Jadi kalau kamu belum tahu Godlike, Godlike itu adalah Dimana Untuk mencapai level pre-aidaman itu Ada 3 level, 1 level Level 1 itu Level cupu lah Susah untuk dapet cewek atau gimana Pergaulan gak luas Pokoknya gak bahagia Nah, level 2 adalah level mengejar Dimana Pria itu belajar Segala macam untuk mengejar wanita Intinya untuk mendapatkan wanita Dia Kemal lah Kejuang mal Atau dia Pokoknya dia mengejar wanita lah Gitu Karena dia sangat Menginginkan wanita Nah, level 3 adalah dimana Pria Gak ngapa-ngapain Mau wanita Mau Tapi dia gak butuh lagi Dapet-dapet Dia udah gak peduli Dia fokus ke Passionnya dia Dan tiba-tiba wanita datang sendiri Nah, pada saat Orang-orang denger seperti ini Mereka skeptis Karena skeptisnya itu Mereka pikir Mana mungkin kita gak ngapa-ngapain Gak take action Ternyata cewek-cewek itu datang sama kita Dengan sendirinya Kan gue jelek Atau kan gue kaya Paling gak harus usaha Usahanya harus gila-gilaan Sampai dapet cewek Tapi Ternyata ada level 3 ini Nanti juga Saya akan cerita tentang Pengalaman saya Kenapa bisa aware Atau sadar Akan level 3 Tapi yang jelas sekarang Saya mau bicara dulu Ini sama Tony Tony ini Teman saya Kalau bisa dibilang Teman debat Karena memang Karena memang Sesuatu Yang saya yakini Atau seseorang yakini Itu gak bisa diterima Mentah-mentah Harus Harus ada Bukti Atau fakta Atau Bisa menjawab Semua pertanyaan Kritis Dan Tony ini Sering Kerap menantang saya Dengan pikiran-pikiran Kritisnya Menantangnya itu Gak benar-benar Berantem ya Tapi Dia mempertanyakan Bener gak itu Dan Yang bagusnya itu Kamu tuh Kritisnya itu Membangun ya Jadi bener-bener Aku yang Gak kepikiran Oh ternyata Dengan Pertanyaan kamu Kok jadi Agak tercerahkan Tony juga Awalnya Bukan kritis ya Bahkan skeptis Dia gak percaya Yang namanya Godlike Bagaimana kita gak ngapain Cewek datang Dengan sendirinya Dia pikir itu Bullshit Dia pikir itu Pseudo science Dia pikir itu Magic Atau apalah Itu bullshit Karena si Tony ini Pikirannya sangat Logik Dan dia Percaya sama Lima indera dia Lima indera Pokoknya Kalau gak lihat Belum Belum Lihat Gak akan Percaya Begitu skeptisnya Ternyata Ada satu saat Satu titik Dimana Kamu jadi gak skeptis lagi Paling gak kamu Open minded Oh ternyata Godlike itu berhasil Jadi kamu mendapatkan Satu Pencerahan Atau pengalaman Yang akhirnya Membuat kamu Percaya Gitu ya 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 Sedikit percaya Walaupun gak 100% Percaya Tapi Membuka Possibility Satu kemungkinan Bahwa Ya Sedikit lah Sedikit tercerah There is something Aku sih gak Apa namanya Gak berusaha Meyakinkan Kamu juga Untuk percaya Tapi Yang sekarang Akan kita lakukan Adalah kita akan Dialog Kamu akan Tanya-tanya juga Aku juga ingin Belajar dari pertanyaan Kamu Kritis Tentang Godlike Dan nanti teman-teman juga Pertanyaan Tony Mungkin akan mewakili Pertanyaan teman-teman Dan 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 Pertanyaannya pasti Kritis dan bagus Tapi sebelumnya Kesaksian dulu nih Ton Apa yang terjadi Sama kamu Kenapa dari skeptis Tiba-tiba jadi Seperti Mendapatkan pencerahan Tentang Godlike Ya Ya dulu pernah Pernah Dengar rekamannya Ron ya Yang Yang Godlike itu Cuma Itu sekitar Satu tahun yang lalu Ya Ya awalnya Percaya Tapi kok Rasanya kok Gak masuk akal Gitu loh Terus Sudah lama Gak Gak denger rekamannya Terus Tiba-tiba Suatu waktu Aku itu Lagi BDKD ya Sama cewek ya Terus Ini cewek ini Kepingin gitu Aku Kepingin banget Sama dia gitu loh Kepingin jalan ya 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 sudah Bayangkan Yang macam-macam gitu loh Justru Justru semakin Bayangkan macam-macam Pengen jalan sama dia Terus Apa Pokoknya Ya Napsul lah gitu Nah itu Malah Malah Akhirnya Gak bisa dapat gitu Kamu take action gak? Ya Bayangkan aja gitu Ya take action juga Cuma gagal gitu Take actionnya banyak Ya Actionnya aku ya Sering telepon Sering apa Cuma Dia masih cewek gitu Menggunakan teknik-teknik lah ya Halo Halo Iya Menggunakan Menggunakan teknik Memikat wanita lah ya Sudah lama Akhirnya gak Gak kontak dia Karena Memang waktu Aku tuh Kalau Di tahapan GUT lah ya Mungkin Di tahap Dua ya Jadi Aku Ya gak terlalu Mengejar sih Cuma Waktu itu Karena gagal Yaudah aku Mundur 6 bulan Terus Kok kepikiran Cewek ini lagi Gitu Tapi aku sudah Menyibukkan diri lah Aku ya cari Gebetan baru Kamu udah gak terlalu Ingin dia Gitu Ya Pokoknya Biarlah lah Biarlah Terus akhirnya Waktu aku Ulang tahun itu Aku gak mikir Apa-apa Jadi Aku yang heran ya Bukan cuma pengalaman ini aja Dulu-dulunya pernah Sejak pengalaman ini Aku Aku ingat pengalaman yang Dulu-dulunya Jadi Ketika Aku gak Aku pernah mikirin Pernah pengen sama sesuatu ya Terus Suatu saat Aku gak mikirin itu Justru malah dateng Waktu aku gak kepikiran itu Datengnya itu Selalu Tanpa diduga Waktu Waktu Ulang tahun Dia itu Nghubungi aku dulu Mancing-mancing Gitu loh Kan Aku ulang tahun Dia itu Aku gak Sedikit pun mikir dia Waktu itu Gak Mikir sama sekali Terlintas pun gak Gitu Terus Dia Macing-mancing Wah Happy birthday ya Terus Wah Makan-makan nih Gitu Nah Tiba-tiba Instinctku Ngomong-ngomong Wah Kayaknya tertarik ini Mancing Gitu Oke Akhirnya Gak lama Dua-tiga hari ya Dua-tiga hari Itu masih logika Aku masih jalan Itu Instinctku Bilang Wah ini Ini saatnya Gitu loh Ini Ini timingnya Nah Terus Tapi Logika Logika aku tuh Masih Maju-mundur Gitu loh Masa sih Masa sih Gitu Terus Akhirnya tiga hari Aku Jalan tiga hari Aku langsung aja Jalan aja Eh Jalan Nyuk gitu Akhirnya dia mau Ya itu Terus Kita ketemuan Terus Kita jalan Ya Ya aku Ngikutin Instinct aja Misalnya Rangkul Gandengan tangan Itu sudah Ngikutin Instinct aja Kalau Instinctku bilang Apa Misalnya Kamu rangkul Bisa Bisa Ya Sejak itu Aku kaget juga Oh Ternyata ya Ya gak Gak butuh Usaha Usaha Banyak sih Cuma yang Masih Instinct itu Mengenai tahapan Kalau aku pikir Lagi itu Gimana yang Ngomongnya Aku selalu Sebenarnya Waktu aku Ngalami ini Gak 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 Banyak Perkembangan Jadi Entah karena Mungkin Belif Belifku kurang Atau Memang Apa Namanya Skillku kurang Atau Oke Oke Baik Kita Rewind Rewind Dari awal Aku jelasin dulu nih Teman-teman Jadi Konsep Godlike itu Kan level 3 nih Bisa disebutnya Begitu Dimana Kita gak Take action Ya Atau Kita gak Gunakan teknik ABCD Kita gak Punya Keinginan Kita punya Keinginan Untuk Dapat wanita Tapi Kita gak Ngejar Dia Gitu Yang Yang Level 3 Atau level Godlike ini Lakukan adalah Pada saat Wanita datang Kita Hanya Merespon Gitu Ya Jadi Pada saat Aku bilang kayak gini Kita gak usah Ngejar wanita Itu Termasuk Berhenti Untuk Approach Berhenti Untuk Kenalan Di mal Atau dimana Berhenti Untuk cari-cari Wanita Dan Menggunakan Kekuatan Pikiran kita Yang Seperti Ada telepati Dengan wanita Kalau pikiran kita Bener Nanti Wanita Akan datang Sendiri Dan pada saat Wanita Yang Masih Belum Apa ya Belum bisa Terima Satu persen Yang Nanti aku jelaskan Nanti aku jelaskan Jadi Nah mungkin nih teman-teman Juga Banyak yang skeptis Aku dulu juga skeptis Apa-apa ini Aku dulu juga skeptis Tapi Begitu banyak kejadian Yang Mungkin terlalu banyak Aku gak bisa ceritain disini Mungkin nanti rekaman-rekaman berikutnya Aku ceritain kejadian aku Nah ya Contohnya aku mikir Dan aku mikir itu spesifik Contohnya aku mikir Aku pengen dapet Pada saat itu Pengen dapet cewek yang Bisa tari perut Ternyata dua minggu kemudian Aku gak ngapa-ngapain Dikenalin sama cewek Belastaran Arab Bisa tari perut Dan dia suka sama aku Aku gak ngapa-ngapain Itu cuma sebagian kecil Masih banyak hal-hal yang lain Pokoknya intinya seperti itu Jadi Gunakan kekuatan pikiran kita Seperti ada telepati Tiba-tiba wanita datang Nah Yang Yang salah Yang kemungkinan salah Adalah pada saat wanita datang Mereka akan memberikan Respon yang bagus Kalau Kita tidak merespon Bagus kembali Disitu yang salah Biasanya yang Kesalahan itu terjadi di Pada saat kita merespon Dan ingat Level tiga ini Yang kita lakukan Hanyalah merespon Jadi kita benar-benar Kayak Istilahnya kayak Duduk Kayak duduk Ngapa-ngapain Tiba-tiba semua datang Datang-datang Kita merespon Apakah respon kita benar Kalau respon kita benar Maka Semua akan terjadi Dengan alami Dengan sendirinya flow Tapi kalau respon kita Gak benar Maka yang terjadi adalah Ya Dua hal Yang terjadi adalah Dia hilang Atau jadi salah semuanya Atau sebenarnya Dia hilang Itu merupakan Satu bagian Dari Skenario Tanda kutip Skenario alam semesta Untuk membawa kita Ke satu titik Dimana titik itu Diperlukan Untuk nanti kita Ditemuin lagi Sama siapa Nah oke Jadi seperti itu Nah sekarang Mungkin Kita bahasnya Dari awal ya Karena kita kan Udah Bicara panjang Mungkin kalau dari titik Terakhir kita Ngomong kita terusin Dari situ Nanti teman-teman Juga bingung Palingnya kita harus Rewind lagi nih Dari awal Ngomongannya kan Nah sekarang Pertanyaannya Seperti ini Apa mungkin Kita gak ngapa-ngapain Cewek dateng Apa mungkin Kita cuma Kerjaannya cuma Bisa ngerespon doang Kita gak ngapa-ngapain Gak ngejar cewek Gak kenalan Apa mungkin Nah itu sulit Diterima Kenapa Karena Karena Kita terkondisi Dengan Satu mindset Dimana Kalau mau Mendapatkan sesuatu Kita harus kerja keras Mindset itu Begitu mengakar Dari kecil Karena dari kecil pun Kita mau dapet ranking satu nih Ya kan Raporan mau bagus Kita harus belajar Mati-matian Kita diprogram seperti itu Dan Kalau kita gak ranking Kalau kita gak nilainya bagus Kita akan dipukulin Dan kita Ditaruh lagi mindset Bahwa Kalau nilainya jelek Nanti kita gak bisa Dapet pekerjaan Kalau gak dapet pekerjaan Gak makan Kalau gak makan Mati Jadi Otak kita dengan cepatnya Memproses Yaitu Tidak kerja keras Sama dengan mati Tidak kerja keras Sama dengan Tidak dapet apa-apa Nah Karena mindset itu Jadi kita selalu berpikiran Bahwa Kerja keras itu dibutuhkan Untuk mendapatkan sesuatu Nah Dalam konteks ini Mendapatkan wanita Namun Kenyataannya Faktanya Kalau dilihat-lihat lagi Orang yang kerja keras Biasanya ya Rata-rata Biasanya itu Orang yang lari di tempat Gitu ya Walaupun gak semua Tapi Rata-rata seperti itu Coba lihat Siapa yang lebih banyak kerja keras Boss atau karyawan Pasti karyawan Yang dapat Dapat banyak hasil Siapa si boss Dari situ aja Di depan muka kita Itu yang terjadi Orang masih Mikirnya Harus kerja keras Ya kan Terus Dalam konteks Pria wanita Biasanya Yang mengejar Andai kan terjadi Sesuatu Misalnya Dia mengejar Pacaran terus putus Yang mengejar Itu biasanya Yang lebih sakit hati Gitu Karena dia sudah Menginvestasikan Emosinya Energinya Waktunya Untuk mengejar Gitu Dan Biasanya yang mengejar Itu akan jadi Orang yang Pengikut Gitu Misalnya pria Mengejar wanita Maka nanti wanita Yang akan memimpin Relationshipnya Pria yang mengikut Dan kalau sampai wanita Memimpin Maka si pria Akan sengsara Kenapa? Karena Wanita akan Semena-mena Terus dia akan Menyempelekan prianya Terus akan digunakan Cuma Seperlunya aja Ya You know lah Drama wanita Seperti apa Dan Dan itu gak akan Bikin bahagia Gitu Ya Jadi Mindset bahwa Pikiran kita itu Kita harus kerja keras Untuk beberapa sesuatu Itu sudah mengakar Sampai situ Agree gak Ton? Masih ini Aku Aku sudah nyapkan Pertanyaan Yang Yang Kapan Kita diskusikan Ya Tapi sampai situ Pertanyaan Kurang tepat Jadi aku Asal bertanya Waktu itu Tapi sampai Sampai situ Sampai situ Kamu agree gak? Kan harus kita Bangun Bangun fondasi dulu nih Sampai situ Agree gak? Bahwa Aku mau Tanya yang Yang penjelasannya Ron tadi Tadi kan Bila kan Kita Oke Aku setuju Yang Yang Kekuatan Ini yang Yang aku yakin Yang aku dukung Adalah kekuatan Pikiran kita itu Bisa Bisa menjadangkan Apa yang kita inginkan Itu aku setuju Cuma yang Yang aku masih Masih belum Apa ya Masih belum masuk logika Itu Begini Kalau pengalamannya Ron kan Bisa Untuk Kalau menurut saya Itu gini Untuk menjadi Untuk menjadi Kita untuk menjadi God like Kalau aku melihat Pengalaman Semua Semua Namanya Orang Orang sukses Di dunia Selalu mereka Melewati Tahap Awal Jadi Mungkin dia Awalnya Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Nah Yang Yang aku masih Bingung itu Kita Gak mungkin Bisa menjadi God like Harus Jadi kita harus Menjalani Tahap 1 2 dulu Baru kita Bisa Ketahap 3 Jadi kita memang Harus mengalami dulu Maksudnya Prosesnya Terus Kalau saya melihat Orang-orang sukses Sama dulu Selalu begitu Jadi enggak Langsung dia Jadi God like Jadi Mereka Masih Dalam tahap Namanya Harus melewati dulu Jadi Misalnya Kita Gak mungkin kan Kita jadi Direktur Jadi kita harus Melewati Karyawan dulu Terus Kita belajar Terus kita jadi Manager Oke Stop Stop dulu Stop dulu Sampai situ Stop dulu Sampai situ Sebelum Sebelum aku jawab Itu aku ingin Jelaskan dulu Sama teman-teman Bagaimana mungkin Pikiran kita bisa Mempengaruhi Hal-hal di luar kita Bagaimana mungkin Pikiran kita Mengaruhi Hal-hal di luar kita Contohnya Kalau kita mikirin Wanita Spesifik Seperti Kasusnya aku dulu Aku mikirin Spesifik Yang bisa Nari Perut Seksi Wanita tinggi Seksi Bisa nari Perut Tiba-tiba Itu datang Tanpa aku cari Dia datang Aja dengan Sendirinya Bagaimana mungkin Nah Itu aku jelasin dulu Apa yang terjadi Di kepala kita Yang terjadi adalah Kita punya Kekuatan Pikiran Dimana Kekuatan itu Bisa Mempengaruhi Bukan hanya Sekeliling kita Tapi Dari yang jauh pun Bisa terpengaruh Contohnya Kalau kita mikirin Seseorang yang kita suka Nah Seseorang yang kita suka Itu ada di ujung dunia Kita di ujung sama ujung Dia bisa terpengaruh Dengan pikiran kita Dan dia bisa datang Kepada kita Kok bisa Nah Secara sains Secara sains Aku pas dulu Secara sains Bahwa Kalau Pikiran kita Bukan pikiran Kalau Semua Benda Di zoom Paling kecil itu adalah atom Terus atomnya itu Ada macam-macam Di dalamnya Ada neutron Ada Quark Dan lain Pokoknya intinya Kalau zoom Itu Intinya Paling kecil itu atom Nah Dalam Setelah diselidiki Ini Bidang ilmunya Yang menyelidiki atom ini Fisika kuantum Setelah diselidiki Bahwa sebenarnya Semua atom ini Berhubungan Jadi ada satu atom Di belah dua Di belah dua Dan satu Ditaruh di bulan Misalnya Satu lagi Di bumi Nah atom ini Diputer 180 derajat Dia akan memengaruhi Potongan atom Yang ada di Bulan sana Juga berputar Dan itu Tidak ada Kabelnya Atau tidak ada Frekuensi yang Menghubungkan Antara dua Atom ini Jadi Dengan kata lain Satu atom Dengan atom lain Itu semuanya Saling berhubungan Dan Satu dirubah Semuanya berubah Nah Sayangnya Untuk melihat hal ini Kita harus Pakai mikroskop Zoom Paling kecil Gak Mesti juga Kita Seperti itu Cuma kita bisa Merasakan efeknya Kita bisa merasakan efeknya Apa yang kita pikirkan Itu bukan hanya Di dalam kepala kita Tapi keluar Keluar ke dunia luar Sana Terus mempengaruhi Dunia luar Jadi kalau kita Mikirnya Ketakutan Kita pikir ketakutan Kekhawatiran Takut dibully Nanti lama-lama Orang-orang sekeliling kita Ngeliat kita kayak Nyebelin Dan akhirnya kita dibully Ya kan Seperti itu Banyak kasus Contohnya nih Aku kasih beberapa Contoh yang Mungkin teman-teman juga Bisa relate Bisa Bisa Pernah ngalamin Contohnya Kalau kita denger musik Kita lagi suka denger musik Musiknya ini musik langka Pernah hits Cuma Tahun-tahun Jaman dulu Kita serang Dengerin Bukan top 40 yang sekarang Tapi Lagu yang Udah jarang dimainkan Kita senang Dengerin Entah gimana Kita lagi jalan-jalan Ke mall Tiba-tiba lagu itu Ada yang pasang Pasti itu pernah Kejadian Bahkan Sering Mungkin juga Ini Kalau barang Barang semakin kita cari Malah gak ketemu Tapi giliran kita gak cari Kita lepasin aja Malah ketemu Itu kenapa? Karena kalau kita pikirin barang itu Kita Merasakan Yang namanya Emosi Nidi Atau butuh-butuh amat Kenapa kita butuh? Karena kita gak mau kehilangan Nah gitu Jadi pikiran kita itu Sebenarnya kita gak mau kehilangan Yang kita pikirin adalah Hilang-hilang-hilang Jadi jadi hilang Tapi giliran Kita Ah udah lah Terserah Kita gak butuh lagi Nah barang itu malah ada Karena Karena pikiran kita adalah Kita gak butuh lagi Kita Udah tercukupi Cukuplah Apa yang ada Tiba-tiba Barang itu ada Ada lagi Kalau mau lebih ekstrim Coba teman-teman Masuk ke Youtube Masuk ke Youtube Dan Disitu Aduh lupa Nama Nama videonya Yang jelas disitu Ada eksperimen seperti ini Nasi Nasi Ditutup Ditutup di satu Kayak Tempat plastik Kayak Tupperware Ada dua Dua tupperware yang sama Terus ada nasi putih Ditaruh di dalam Dua tupperware ini Nah Tupperware yang satu Dikasih stiker Pikiran jelek Tupperware yang satu lagi Dikasih stiker Pikiran buruk Nah Selama Selama 30 hari Atau 60 hari Lupa Dua Dua nasi ini Yang satu Dikasih pikiran jelek Kayak Aku jelek Aku Gak berguna Aku gak pede Gini-gini Terus yang satu Dikasih pikiran yang Bagus-bagus Nah dalam 30 hari Atau 60 hari Ternyata Nasi yang dikasih pikiran Bagus Itu lebih Lebih bagus Nasinya Dan yang satu lagi Udah busuk Karena cuma Dikasih pikiran-pikiran Doang Nah itu coba Lihat di Youtube Jadi Pikiran kita itu Mempengaruhi Sekeliling kita Bahkan Hal-hal yang jauh Kalau mau dijelasin lagi Lebih dalam Mungkin nanti ada Seminarnya Seminar Adalah pikiran kita Mempengaruhi Sesuatu yang jauh Di sana Gitu Nah sampai situ Clear Bahwa pikiran kita Mempengaruhi Semua yang jauh Di sana Nah kembali ke Pertanyaanmu ya Ton ya Iya Ya itu Bisa gak kita Dari level satu Langsung lompat Ke level tiga Kita gak usah Belajar mengejar Wanita dulu Level dua Bisa gak Nah Ingat ya Bahwa pikiran kita itu Mempengaruhi Semua Ya dengan kata lain Apa yang kita percayai Itu akan terjadi Gitu Oh bentar Ini Bukan itu Pertanyaannya Aku Aku percaya Bisa Bisa lompat Jadi dulu awalnya Aku gak percaya Kita harus melewati Level satu Dua ya Betul Jadi Jadi aku Aku memang percaya Jadi Pikiran kita Bisa mempengaruhi Apa namanya Lingkungan kita Itu aku percaya Cuma yang Yang aku masih bingung Ini gini Dulu aku percaya Kalau kita harus Melewati level satu Level dua Level tiga Baru level tiga Nah waktu Di BBM itu Aku kan lagi cerita Soal tentang Bos Lipo itu ya Nah Tadi kan Bilang kita Kalau di tahap God like Kita tinggal Responnya ya Meresponnya ya Tinggal Kita tinggal Merespon apa yang Betul Semua yang datang Kita tinggal Respon Respon Artinya kita harus Merespon dengan baik Ya Merespon sesuai Dengan intuisi Itu beda lagi Ya Ternyata memang benar Jadi apa yang Dialami Bos Lipo itu Seperti itu Jadi Bos Lipo ini Dulu dia Tidak punya pengalaman Apa-apa Tentang bank Sama sekali Tidak punya pengetahuan Skill Atau apapun Tentang bank Jadi benar-benar Pemula Ya waktu itu Dia Dia selama Berapa tahun gitu Dia selalu berkata Aku ingin punya bank Aku ingin punya bank Dia bilang ke semua orang Waktu itu Bilang ke semua orang Kalau aku ingin punya bank Aku ingin punya bank Nah ternyata Aku pernah Baca buku lagi Ternyata LOA itu Itu Godlight itu Terdiri dari Tiga komunikasi Jadi Komunikasi pada diri sendiri Komunikasi pada orang lain Komunikasi pada Tuhan Nah saat Saat kita punya keinginan Kita harus mengkomunikasikan itu Jadi Kita Kalau ingin punya bank Kita komunikasikan pada diri sendiri Kamu punya bank Kamu punya bank Terus Sharing juga Kepada orang lain Aku ingin punya bank Aku ingin punya bank Terus juga Komunikasi pada Tuhan Jadi kita berdoa Tuhan aku ingin punya bank Aku ingin punya bank Ya gitu Nah ternyata Setelah dia melakukan Tiga komunikasi itu Sepuluh tahun kemudian Atau berapa Dia itu kerja di bank Jadi karyawan biasa Pokoknya posisi paling rendah Waktu itu Waktu itu Kejadiannya Banknya bangkrut Nah Banknya bangkrut Terus Karena dia Terus Mengomunikasikan Kalau dia punya bank Akhirnya salah satu karyawan itu Bilang ke Kedirekturnya Itu loh ada Ada karyawan yang Yang kepengen punya bank Punya bank Kenapa gak dia Kita jadikan direktur Gitu Nah itu Sejak Sejak saya lihat ceritanya Tuhan ternyata Bisa Kita Dari level satu Yang kita pemula Sama sekali Kita dapat kesempatan Punya Kesempatan Untuk menjadi direktur Betul Nah masalahnya gini Ron Ibarat Tadi direktur itu Ibarat Wanita yang kita inginkan Jadi posisi Posisi Kita Menginginkan Wanita yang Direktur itu Gambarannya Sebagai wanita yang Cakep Ya pokoknya Sesuai keinginan kita Suatu hari kita Mengirim Sinyal Kekiran kita Akhirnya sampai Kita dapat Kesempatan Untuk Dapat Kesempatan Untuk Mendapatkan Mata yang kita inginkan Nah Waktu itu Karena Karena Si Bos Lipo ini Saya lupa namanya Bos Lipo ini Ada Gak punya kemampuan Akutansi sama sekali Kesempatannya memang datang Kesempatannya datang Pikiran itu Pikiran dia yang Yang membawa Kesempatan itu datang Jadi kebetulan itu datang Tapi Ternyata Si Si Bos Lipo ini Gak punya Skill Potensi Gak punya Dia baca laporan Keuangan aja Gak bisa Akhirnya Akhirnya dia Akhirnya mulai dari bawah lagi Jadi Dia waktu itu Mutusan Oke Mulai sekarang Aku tetap Jadi direktur Dia tetap Memegang kekuasaan Untuk Itu Cuma dia Mau mulai dari awal dulu Jadi dia mau belajar dulu Dari 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 satu Level satu Maksudnya level itu Jadi Aku gak bilang Level-level dalam artian yang Ron bahas ya Enggak Jadi dia itu Kalau aku mikir ya Jadi Kita gak perlu Dari level satu Dua tiga Kita balik Maksud kamu Maksud kamu begini Kamu Harus mulai dari bawah Untuk belajar Skill-skill yang diperlukan Untuk mendapat Apa yang kamu inginkan Itu maksudnya kan Jadi maksudnya Kalau dulu Ini konsep baru Yang aku Aku pikirkan Ron Gak tau ini betul apa Kita diskusi lah Biasanya orang Orang itu Ingin mencapai Godlike Dia kan harus Level satu Dua Tiga ya Kalau aku bilang Level satu Dua ini Pembelajaran Jadi Kita belajar skill-nya Nah Kalau Konsep yang Kero tawarkan ini Ini aku setuju Jadi Kalau yang Pengalamannya Bos Lipo Dia langsung Level tiga dulu Setelah Dia mencapai Posisi level tiga Dia gampang Untuk Untuk mempelajari Skill-skill yang dibutuhkan Di level dua Satu Jadi dia Kembali ke awal Cuma dia sudah menjadi Godlike Lagi itu Jadi maksud kamu adalah Dia level tiga Tapi akhirnya jadi Turun lagi satu Baru naik lagi dua Baru lagi naik tiga Jadi kan dia kan tinggal Dia kan tinggal merespon Kan dia dapat Penawaran Menjadi Direktur Nah Itu Karena dia Tidak punya Skill Dia tidak Meresponi Kesempatan itu Dengan buruk Kan tidak bisa Baca laporan Keuangan Jadi Jadi pertanyaan Jadi pertanyaan Kalau kita Apa Jadi pertanyaannya Itu apa Oh Pertanyaannya Kan Kita harus Ketika Kesempatan itu Datang Kita benar-benar Kita mempersiapkan diri Oke Mempersiapkan diri Dengan mempelajari Skill Ya Apakah Gitu Jadi Apakah Apakah Konsep Ketua itu Seperti itu Apakah kita harus Begini Apakah kita harus Latih Tanda kutip Latihan Mempersiapkan Diri Pada saat Kesempatan itu Datang Kita punya persiapan Ya Jadi kita bisa Merespon dengan baik Atau tidak Gitu kan Ya Ya Sekarang Latihannya ini Apa Latihannya ini Dengan action Gitu Dengan bicara Sebanyak-banyaknya Kepada wanita Atau Dengan Latihan Dengan approach Atau Pokoknya Latihan seperti Level 2 lah Gitu kan Maksud kamu Ya Maksudnya Level 2 kan Mengejar wanita Mengejar wanita Jadi kita Mengejar wanita Sebagai Bentuk latihan Supaya nanti Pada saat Datang Kesempatan Kita sudah punya Skill Dari Gara-gara kita Mengejar wanita Gitu kan Maksud kamu Tapi lain Jadi bedanya Kita latihan Untuk Kesempatan Yang datang Misalnya Misalnya Cewek yang Aku inginkan ini Tiba-tiba Datang ya Ron Kamu jadi tahu Kamu jadi tahu Harus ngapain Kamu jadi tahu Harus ngapain Gitu kan Misalnya Ini pengalaman ya Ron Ini baru saja terjadi Jadi supaya jelas Pertanyaanku Jadi Aku tuh Kepingin Dulu tuh pernah Saya tuh Nulis Cewek Cewek kesukaanku itu Seperti apa Aku suruh bayangkan Aku tulis Ciri-cirinya Begini 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 Terus Suatu waktu Kemudian Saya ketemu Cewek ini Tony Sebentar Give me One minute Mau ke toilet Oke Terus Terima kasih. Ya, gimana Tuan? Oke, ini aku punya pengalaman ya Ron. Jadi aku pengen wanita seperti ini, akhirnya aku dapet kesempatan untuk ketemu wanita seperti ini. Ya itu masalahnya, ini sebenarnya maksudnya bertemu itu aku masih bertemu aja Ron. Jadi gak tau ceweknya tertarik apa anda, gak tau penyebabnya apa. Tapi dia ketemu kamu kan? Maksudnya saya ketemu wanita sih memang saya dulu pikirkan itu. Kiri-kirinya ya pas. Ketemu itu dengan kata lain dia itu jalan sama kamu kan? Belum, masih ketemu. Jadi kita masih ya istilahnya teman dalam komunitas gitu Ron. Pokoknya kamu membayangkan wanita fisiknya seperti ini dan wanita itu ada di depan kamu gitu kan? Ya, wanita itu ada di depan kamu gitu kan? Ya, antar belakang keluarganya seperti ini. Dan wanita seperti itu muncul di depan kamu? Dia ada di depan kamu? Walaupun kamu, walaupun dia belum mengejar kamu istilahnya gitu ya? Maksudnya ketemu, aku ada di suatu komunitas. Pelan-pelan saya dituntun ke wanita ini. Jadi pertama saya ke komunitas ini gak cocok, ke komunitas ini gak cocok. Terus akhirnya dari ketidakcocokan ini akhirnya ketemu si wanita ini. Ya memang, memang ini yang menuntun ini intuisi. Jadi yang menuntun memang alam semesta ya Ron. Alam semesta melalui intuisi. Iya, cuma itu aku setuju Ron. Cuma ini yang jadi pertanyaanku tentang persiapan ini tadi. Jadi ketika aku sudah ketemu wanita yang aku inginkan, ya kan? Nah, apa? Aku gak ada persiapan, misalnya aku gak pandai ngobrol. Waktu dia datang, aku gugup. Gak tahu ngomong apa gitu loh Ron. Jadi kalau persiapan, kamu paling gak persiapan udah ngafalin beberapa kalimat sakti gitu lah istilahnya. Itu maksudnya? Ya, maksudnya kita bikin persiapan misalnya. Suatu saat, ya ini kayak contoh-contoh tadi ini, Ron kan tiba-tiba, aku dulu ya aku pengen misalnya masuk bisa ngobrol sama Ron ya. Nah, tiba-tiba Ron, ayo nanti conference, apa? Skype gitu. Nah, kan gak ada persiapan loh, bro. Iya, iya, iya. Maksudnya itu loh Ron, apa kita harus mempersiapkan dulu. Seperti ini, gini, kalau di level 2, dimana kita masih mengejar wanita, persiapan itu masuk akal buat yang di level 2 yang mengejar wanita. Kenapa? Karena tujuannya, dia mempersiapkan diri adalah untuk mendapatkan wanita. Harus berhasil nih. Gitu. Itu di level 2. Ya. Nah, di level 3, mindsetnya sudah berbeda. Di godlike, mindsetnya udah berbeda. Dia gak needy lagi, dia gak butuh wanita. Dia mau ya. Jangan salah, bukan dia gak mau ya. Dia mau wanita, tapi gak butuh-butuh lagi. Jadi, dia punya mindset itu, by the way, yang level 3 ini lebih menarik di mata wanita, pastinya. Di mindset dia itu, gini, mau dapet atau enggak, dia udah gak mikirin. Itu udah gak penting buat dia. Gitu. Jadi, tingkah laku si godlike ini, dengan kata lain, spontan. Dia gak butuh persiapan, dia gak penting dapet cewek apa enggak. Itu gak penting buat dia. Dia mau. Tapi, kalau gak berhasil pun, gak dapet pun, itu bukan masalah buat dia. It's not a big deal. Dia tetap bahagia dengan hidupnya. Nah, kalau begitu kasusnya, orang di level 2 denger seperti itu, itu tanda bahaya. Karena bagi dia harus dapet. Kenapa harus dapet? Karena dia masih needy. Sedangkan, kita tahu, needy itu bahaya banget. Gitu kan? Iya. Jelas gak? Jadi, ini ada perbedaan. Kalau si godlike, dia udah gak pusing lagi menerput cewek apa enggak. Dia mau punya cewek apa enggak. Mau tanda kutip miskin atau kaya. Dia udah gak peduli hal-hal itu. Dia udah gak penting. Karena yang paling penting bagi dia adalah mengikuti passion atau semangat hidupnya. Itu yang paling penting. Nah, ini berdampak. Berdampak. Kalau kita masih needy, jatuhnya itu masih hitung-hitungan. Logika kita masih bermain. Dan kalau kita belajar psikologi. Kalau kita mau dekat sama seseorang. Itu kan tentang emosi. Bukan logika kan? Mau seberapapun logika kita pintar. Kita gak bisa dekat sama orang. Kalau emosinya gak nyambung. Nah, kalau kita masih needy. Kita hitung-hitungan. Itu udah permainan logika. Sedangkan kamu sendiri sedang membuktikan. Walaupun kamu logika banget. Kamu sudah membuktikan bahwa pada saat kamu buang logika. Ngikutin intuisi kamu pada saat itu harus ngapain. Gini, 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 gini. Works fine. Ya kan? Kayak tadi kamu bilang ketemu wanita. Terus kamu ikutin intuisi aja. Peluk, peluk. Ngomong ini, ngomong ini. Pegang tangan, pegang tangan. Itu akan lebih berhasil. Ngikutin intuisi. Dibandingkan kamu terstruktur dengan logika dan persiapan kamu. Jelas gak maksudnya? Iya. Gitu. Iya. Nah. Nah. Kalau kita ngomong persiapan ya. Seperti kamu bilang tadi. Ada harus ada persiapan ini. Kalau kita ngomong persiapan. Pertama, persiapan itu sendiri membatasi kemungkinan-kemungkinan bagus yang bisa terjadi. Kenapa? Karena kemungkinan-kemungkinan bagus itu akan terbatasi dengan persiapan kita. Kalau misalnya kita gak ada persiapan, kita bisa ngomong seribu, sejuta kalimat, apapun possible. Gitu kan? Tapi kalau kita mempersiapkan diri, kita akan terbatasi. Misalnya kita persiapannya cuma empat kalimat. Ya udah, empat kalimat itu aja kita terbatasi dengan empat kalimat itu. Kita gak bisa keluar dari konteks empat kalimat itu. Itu yang menyebabkan disfungsi. Jelas gak maksudnya? Ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau kasus kamu, itu satu ya. Itu satu ya. Dan dua, kamu mau mempersiapkan diri, itu pasti ada alasan di belakangnya kan? Alasannya apa? Nidi kan? Kamu pengen ini berhasil, gitu loh. Kamu pengen ini berhasil. Karena kamu nidi, kamu bilang butuh persiapan. Gitu. By the way, nanti hubungannya sama si bos Lipo, aku akan jelaskan. Ini dua konteks berbeda soalnya. Tapi, kamu bawa bos Lipo, oke nanti coba kita sambung-sambungin konteksnya gitu ya. Ya, jadi kamu nidi, karena nidi, pengen berhasil, kamu butuh persiapan. Nah, kamu butuh persiapan karena kamu peduli, begitu pedulinya, pengen berhasil. Nah, pada saat kamu begitu pedulinya, pengen berhasil nidi, kamu tahu hasilnya. Bener gak? Itu sama kayak mentalitas orang dagang, atau mentalitas orang bisnis. Begini mentalitas orang bisnis. Kalau dia mau bisnis, udah hitung untung rugi, biasanya bisnisnya gak berjalan lancar. Kenapa gak berjalan lancar? Karena dia gak bebas berkreasi, gak bebas bereksperimen, gak bebas coba ini itu. Karena kalau mau coba ini itu, nanti untung rugi. Mending kita main aman aja. Nah, kalau pebisnis beneran, dia gak peduli. Mau rugi, mau untung, ya kan, mau jungkir balik, mau tidur di kolong jembatan. Yang penting dia eksperimental. Dia bereksperimen, dia cari cara bagaimanapun caranya, supaya bisnisnya jalan. Dia gak hitung-hitungan. Aku melihat persiapan seperti itu. Jadi, kalau kamu konteksnya ngomong sama wanita, kamu mempersiapkan sesuatu, persiapan kalimat ABCD, harus ngapain, itu sama aja hitung-hitungan. Nah, kalau kamu sepontan, itu kayak tadi, yang orang, dia mau bisnis, dia gak hitung-hitungan. Dia eksperimental, dia akan coba berbagai macam cara. Dia bebas. Justru karena kebebasan itu, dia bisa menemukan jalan yang lebih bagus dari yang bikin persiapan, gitu loh. Walaupun gak semua yang dia coba berhasil. Tapi, yang berhasil akan sangat berhasil karena itu jalannya dia. Kadang jalan kamu sama jalan aku beda. Aku bisa kasih persiapan buat kamu. Kalau ada cewek, ngomong ABCD. Tapi, ternyata itu berhasil untuk aku, bukan untuk kamu, gitu, misalnya. Ya, jelas gak tuh? Maksudnya. Ya, nah. Sekarang, begini, pertanyaan. Misalnya, kamu mau menang kejuaraan karate. Kejuaraan karate itu lima menit, kan? Lima menit, bet-bet-bet, ketahuan siapa yang menang, kan gitu? Bener gak? Nah, kalau orang mau menang karate, dia mempersiapkan diri bertahun-tahun hanya untuk lima menit itu, kan? Betul gak? Iya. Kalau kita analogikan sama kayak belajar ngomong sama wanita, ngomongnya lima menit. Tapi untuk membuat lima menit itu bagus, harus ada persiapan, latihan selama bertahun-tahun, kan? Kamu pasti mikirnya kayak gitu, kan? Betul gak? Iya, penting itu. Nah, berarti kita harus latihan dong. Mempersiapkan diri untuk lima menit itu, betul gak? Iya. Iya kan? Nah, oke. Aku ngerti. Aku ngerti pikiran kamu, dan juga teman-teman juga pasti mikir kayak gitu. Tapi kalau ditelaah lagi, kalau kamu mau menang karate lima menit, yang kamu lakukan sepuluh tahun itu bukan latihan namanya. itu spontanitas. Maksudnya apa? Aku bedakan dulu antara persiapan atau latihan dan spontanitas ya. latihan adalah, bukan latihan, persiapan. Persiapan adalah kamu mempersiapkan diri dengan berbagai macam teknik atau cara supaya nanti kalau ada sesuatu, kamu bisa tahu ngapain. Gitu. Nah, itu persiapan. Kalau spontanitas, apa yang kamu rasa senang, atau apa yang kamu rasa saat itu kamu lakukan, itu spontanitas. Ngerti gak? Jadi spontanitas adalah bagian dari hidup kamu. Bagian dari diri kamu. Karena apapun yang diri kamu rasakan, kamu lakukan. Dengan kata lain, be yourself. Ya jelas? Iya, iya. Nah, kalau persiapan, kamu gak be yourself. Kamu pengennya, spontanitasnya pengen A, tapi kamu buang keinginan kamu, buang intuisi kamu, buang apa yang kamu ingin lakukan saat itu, dan kamu fokusnya ke B, terus ke B, terus ke B, terus ke B, terus kamu fokus untuk latihan lakukan B. Jadi kamu gak jadi diri sendiri. Kamu gak ingin lakukan itu. Kamu B terus. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau seseorang dipaksa, seseorang dipaksa, untuk jadi yang bukan dia inginkan, walaupun dipaksanya 10 tahun, kira-kira dia akan jadi gak? contohnya, kamu gak suka jadi dokter. Gak suka jadi dokter. Tapi kamu dipaksa selama 10 tahun untuk belajar dokter. Kira-kira kamu akan berhasil gak pada saat nanti jadi dokter? Dipaksa. Iya, dipaksa. Kamu melakukan itu demi persiapan. Demi persiapan jadi dokter. Tapi melakukan persiapan itu bukan kamu. Kira-kira berhasil gak jadi dokter? Bisa iya, bisa tidak. Iya, bisa aja. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kamu lakukan itu sebagian besar, kemungkinan tidak. Karena itu bukan diri kamu. jelas gak? Iya. Maksudnya? Iya. Nah, beda kalau kamu memang suka kedokteran dan kamu belajar dokter. Jadi, pada saat kamu belajar dokter itu 10 tahun bukan untuk mempersiapkan diri untuk jadi dokter. Enggak. Tapi kamu menjalani hidup kamu waktu demi waktu secara spontan. Ngerti gak? Jadi itu bukan latihan lagi, bukan mempersiapkan sesuatu. Tapi kamu memang menjalankan itu sebagai bagian diri kamu secara spontan terus-menerus. Jadi, kalau kamu gak suka ngomong sama cewek, gak suka banyak ngomong sama cewek, kalau kamu paksain diri untuk banyak ngomong sama cewek demi persiapan, nanti hasilnya gak akan maksimal. Kalau kamu gak suka banyak ngomong sama cewek, kamu sukanya diem-diem aja. Cuma ngomong sedikit-sedikit sama cewek. Lebih baik ngomong sedikit-sedikit. Tapi itu spontanitas kamu yang kamu lakukan setiap hari. Nanti spontanitas ini menumpuk, 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 dan kamu ngerti sendiri. Jadi intuisi, gitu. Jelas gak maksudnya? Oh iya, iya. Mulai jelas. Jadi, setiap saat itu adalah spontanitas. Spontanitas yang menumpuk 10 tahun. Nah, itu yang akan membuat kamu menang karate. Jadi, orang 10 tahun itu bukan belajar mempersiapkan diri untuk 5 menit. 10 tahun itu dia menghidupi apa yang dia inginkan setiap hari itu spontanitas. Itu spontanitasnya adalah latihan karate, gitu. Ngerti gak? Jadi, tujuannya bukan mau menang karate, tapi setiap hari memang adalah karate. Mau buat 5 menit itu, mau buat persiapan ini. Pokoknya, tiap hari dia lakukan aja. Itu udah jadi bagian dirinya. gitu. Beda sama latihan. Kalau latihan, kamu tidak menjadi diri kamu. Kamu tidak spontan. Jelas maksudnya? Iya. Jadi, perbedaannya di sini. Kamu melihat spontanitas itu adalah pada saat ketemu. Enggak. Spontanitas adalah pada saat setiap hari. Yang kamu lakukan pada wanita itu namanya spontanitas. Spontanitas itu menumpuk, nanti jadi intuisi. Intuisi itu yang jadi persiapan buat kamu. Dan usually works. Gitu. Bukannya kamu latihan, latihannya itu gak spontan, secara akademis, gitu. Secara textbook yang bukan diri kamu, kamu latihan demi ngomong sama cewek. Itu beda lagi hasilnya. Ya, makanya kamu lihat kalau orang yang akademis sama orang yang justru gak kuliah, dua-duanya bisnis, malah bisa lebih berhasil yang gak kuliah. Karena yang dia lakukan adalah spontanitas setiap hari sampai dia ngerti. Sedangkan kalau yang akademis, dia persiapan-persiapannya dari textbook, ABCD semuanya, diaplikasikan ke dunia nyata, gak dinamis, kaku. Jadi dia main aman, gitu. jadi setiap hari itu kamu harus spontanitas jadi diri kamu begitu adanya, yang kamu suka lakukan, yang enggak, yang enggak, nah itu yang akan jadi modal kamu nanti pada saat kamu mau sama cewek, gitu. Jelas gak? Oh, ya. Atau masih bingung? Bahasa aku membingungkan gak? Ya, mulai jelas. Ada satu pertanyaan lagi. Wes. Ya, aku sudah ngerti ya 80 persen. Cuma mau tanya lagi ya. Kalau misalnya untuk pengaplikasiannya ya, tadi kan itu konsepnya. Oke, oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Ngomong-ngomong bos Lipo nih. Ya. Aku tadi mau menjelaskan. Ngomong-ngomong bos Lipo. Menurut kamu, dia belajar akunting itu adalah persiapan. betul gak? Aku bilang gak. Itu spontanitas. Kenapa dia belajar akunting spontanitas? Karena itu yang dia cinta. Dia belajar akunting bukan untuk bikin bank loh. Dia belajar akunting karena ya mungkin dia mikir dia pengen buka bank. Tapi dia belajar akunting karena dia cinta untuk ngitung uang, gitu. Aku rasa dia gak pengen bikin bank sebetulnya. Dia pengen ngatur duit. Itu yang dia inginkan. Tapi untuk ngatur duit harus bikin bank. Nah, makanya dia belajar akuntansi itu sebetulnya karena dia cinta. Dia memang suka untuk bikin akuntansi itu dan keputusan dia untuk belajar akuntansi itu aku rasa dari spontanitas. Bukan dari keinginan dia untuk mempersiapkan diri jadi bank, gitu. Dan itu yang dia percayai. Jelas gak maksudnya? Iya, iya. Atau masih bingung? Ngerti, kan? Kira-kira memang rasanya ini gak butuh skill, ya. Ternyata setelah dijelaskan, ya. Dan skill itu bukan datang dari persiapan. Skillnya datang dari spontanitas. Gitu. Iya, oke. Misalnya aku ini sudah sudah ketemu. Kalau aku rasa pengalamannya si Bo ini memang memang cocok. Jadi, dia memang sesuai tahapan good life. Jadi, dia bermimpi dulu setelah dia dapat dia baru mengikuti insinnya spontanitas. mau pelajari seperti itu. Betul. Dia belajar akuntansi pun itu karena mengikuti intuisinya. Aku misalnya aku di posisi Bos Lipo nih. Misalnya aku dia, gitu. Aku mau bikin bank. Mungkin intuisi aku pada saat itu berkata beda. Aku gak akan belajar akuntansi mungkin pada saat itu. Mungkin pada saat itu aku langsung cari investor. Rekrut orang. Orang-orang yang bisa akuntansi. Aku hire aja. Aku gak masih bisa akuntansi. Aku bayar orang untuk jadi akuntansi. Bisa dong. Bisa beda lagi jalannya. Masing-masing orang punya jalan berbeda. Tapi yang jelas kalau mau berhasil harus ikutin intuisi. Intuisi dia pada saat itu bilang belajar akuntansi. jadi gak ada step-step spesifik setiap orang ikutin step yang sama. Enggak. Gitu. Gimana? Jelas? Iya. Kalau misalnya aku ini ya aku dapat kesempatan ketemu cewek ini. Terus misalnya aku gak punya gak tahu tentang Ronald Frank terus gak tahu pokoknya saya buta sama sekali soal mendekati wanita misalnya begitu ya. Kamu gak pernah belajar soal cewek sama sekali? Iya. Gak pernah belajar sama sekali. Saya tahunya waktu itu misalnya gini. Saya tahunya waktu itu kalau mendekati cewek harus teraktif menantar dia harus perhatian gitu kan. Jadi kalau kita mendekati cewek itu harus kita perlakukan dia seperti putri raja ya kan gitu kan. Nah kan saya kan masih konsep istilahnya konsep Nidi. Nah terus saya tiba-tiba dapat konsep wordlife. Saya gak tahu konsep PDK sama sekali buta nol. Jadi konsep kalau mendekati wanita ya harus SMS kasih perhatian berlebih kasih hadiah di traktir di traktir gitu kan. Terus aku ketemu cewek ini. Ketemu cewek ini aku kan pakai konsep lama. Nah terus saya ketemu cewek ini otomatis insting melakukan yang aku pikirkan waktu itu misalnya takdir pasip berhatian gitu. Itu apa enggak? Akhirnya ya jadi kita responnya salah. Apa seperti itu? Begini. kamu gak mungkin gak pernah belajar soal cewek. Pasti belajar. Dari kecil itu kamu udah belajar. Walaupun belajarnya bukan dari aku atau dari pick up artis atau dari apa ya. Belajarnya pasti dari lingkungan. Kamu belajar soal bagaimana memperlakukan wanita dari lingkungan. Atau dari orang tua atau dari teman-teman sekeliling. Kamu belajarnya dari mereka itu disebut programming. Iya kan? Diprogram sama sosial. Jadi ada social programming. Itu jadi pegangan kamu. Itu persiapan kamu kan pada saat itu. Benar enggak? Karena modalnya program yang dikasih orang dari kecil. Terus kamu belajar godlike nih. Bisa enggak enggak belajar skill-skill mendekati wanita enggak nidi blablabla? Bisa enggak langsung belajar godlike doang tiba-tiba berhasil? Oh bisa? Kenapa? Banyak buktinya. Banyak buktinya dari mana? Banyak orang enggak pernah belajar soal dari aku atau belajar soal cewek dari pick-up artist atau macam-macam hal itu. Tapi mereka punya semacam bawaan lahir atau natural atau skill alami yang mereka sendiri enggak bisa jelasin. Pada saat kamu tanya, eh kok bisa lu gini kok bisa lu dapet dia? Dia sendiri enggak usah jelasin. Itu intuisinya yang bermain. Dia benar-benar ngikutin intuisi. Pada saat kamu nanya caranya, dia harus menggunakan logikanya. Sedangkan logikanya enggak mampu untuk menjabarkan intuisi. Karena intuisi itu sendiri dinamis. Enggak statis. Kalau logik kan statis kan. Perbutuh hal yang konsisten. Satu tambah satu, sembilan dua. Konsisten titik. Sedangkan intuisi itu bisa dinamis macam-macam. Makanya logika sulit menjelaskan. Jadi, apakah mungkin enggak belajar skill? Cuma belajar godlike? Akhirnya bisa tanda kutip jadi godlike? Bisa. Udah banyak buktinya. Nah, sayangnya mungkin yang gagal itu karena mereka bertingkah laku berdasarkan social programming yang salah. Ya, social programming yang salah. nah, andaikan social programming yang salah, pasti mereka enggak dapet ceweknya kan. Pada saat enggak dapet ceweknya, timbulah pertanyaan. Pertanyaannya, kok kenapa enggak bisa? Pada saat dia bertanya, kok kenapa enggak bisa? Disitulah awal dari pencarian dia. Gitu. Nah, entah dia mencarinya lewat teman-temannya atau lewat internet atau apa. Kalau dia terus bertanya cara paling bagus yang bisa itu apa, nanti dia akan melewati fase yang level 1, 2, 3 tadi. Dari awalnya level 1, kok enggak bisa? Dia akan mencari, mencari, mencari. Jadi level 2 kan? Level 2 dia akan pelajari teknik, ABCD, gini-gitu, ngejar wanita intinya. Tapi satu titik dia sadari bahwa wah, kalau urusan cewek enggak masih ribet begini. Ribet malah kadang kalau kita santai malah ceweknya datang, kalau ribet begini malah ceweknya lari. Barulah dia masuk level God Light. Tapi ada enggak yang dari level 1 langsung ke level 3? Ada, ada. Yang dia pelajari cukup, satu, dia tahu bahwa God Light itu enggak nyidi. Dengan kata lain, mau dapet-dapet, enggak-enggak. Dia cuek gitu, cuek dengan hasilnya. Karena dia menikmati prosesnya. Itu pertama ya. Nah, kalau orang yang terlalu peduli sama hasil, pokoknya harus dapet hasil, dia akan langsung masuk ke level 2. Tapi kalau orang yang enggak peduli hasil, dapat-dapat enggak, enggak, yang penting prosesnya, dia akan langsung ke level 3. Karena yang paling penting itu proses, semuanya itu proses. Enggak ada ujungnya kok, semuanya berputar, benar enggak? Iya. Ya kan? Jadi, dia akan berhasil dari level 1 langsung ke level 3. Satu, kalau dia nikmatin proses, dia enggak peduli hasil. Dia eksperimental. Kedua, itu, by the way, itu bikin dia enggak nidi. Bikin dia enggak nidi. Terus kedua, dia tahu bahwa, dia tahu bahwa, apa namanya, yang harus dia lakukan adalah merespon. Secara spontan, pakai intuisi. Jadi, dia akan ikutin intuisinya. Ikutin intuisinya terus-menerus. Nah, yang salah adalah, pada saat orang mengikuti intuisi, awalnya, lalu gagal. Dia langsung ngecap. Oh, berarti intuisi enggak berhasil. Dia pikir intuisi, kalau dipakai, langsung berhasil. Kalau enggak, yaudah, enggak berhasil. Itu juga ngaco. Karena intuisi, pada saat dipakai, dari awal, belum tentu berhasil. Itu, itu butuh proses untuk terus-menerus ditajamkan. Dia harus terus-menerus spontan. nanti spontanitasnya akan lebih bagus lagi. Jadi, jangan pikir pakai intuisi sekali enggak berhasil, yaudah, semuanya enggak berhasil. Belum tentu. Kalau kamu coba teknik, teknik itu, pada saat pertama-tama digunakan, itu udah pasti enggak berhasil. Pasti. Selalu gagal dulu. Apapun yang kamu coba, awalnya pasti gagal dulu. Jadi, jangan cap, begitu pakai intuisi, enggak berhasil. Oh, intuisi fail. Enggak. Enggak seperti itu juga. Justru intuisi terus dipakai supaya kamu terbiasa dengan spontanitas. Nah, ini sama seperti orang, anak kecil diajarkan pakai otak kiri atau otak kanan. Kalau pakai otak kiri, mereka diajarkan menghafal. Hafalan. Betul enggak? Kalau pakai otak kanan, mereka diajarin mengerti, pengertian. Ya, kan beda dong. Hafalan sama pengertian beda dong. Kalau hafalan, dia menghafal. Begitu ada hal-hal yang dia enggak tahu, dia enggak hafal, atau dia enggak ngerti. Dia lihat hafalannya enggak ada. Dia bingung mau ngapain, kan gitu. Ya kan? Tapi kalau dia ngerti, ada hal-hal yang macam-macam yang dia belum pernah pikirin sebelumnya. Tapi dia ngerti dasarnya. Dia bisa melewati itu. Ya, jadi seperti itu. Orang yang menggunakan intuisinya dan dia enggak peduli hasil, dia cuma percaya prosesnya, itu bisa langsung lompat ke level 3. Nah, tapi yang sulit adalah orang yang logikanya ini jalan. Logika ini kan selalu nyari kepastian, konsistensi. Kalau enggak pasti dan konsisten, itu disebut gagal sama logika. Benar enggak? Ya kan? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 3, itu salah. Dia maunya konsisten 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya logika ini selalu mencari kepastian. Dan di Godlike itu sendiri, level 3, itu aku sarankan untuk kurangi pakai logika. Kurangi pakai logika dan lebih ke intuisinya. Apa? Enggak pakai logika. Aku rasa... Karena logika kan penting juga. Betul. Aku rasa logika itu penting untuk menjelaskan. fungsi logika yang paling penting menurut aku adalah untuk menjelaskan sesuatu. Tapi kalau untuk membuat sesuatu itu khususnya di sosial, khususnya untuk hal sosial, untuk berhasil di sosial, logika itu bagus untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk dipakai benar-benar sebagai pedoman untuk berhasil di sosial, aku rasa itu enggak. Karena kebanyakan orang-orang yang pinter gitu. Pinter logikanya. Akademis. Biasanya agak sulit bersosial. Justru yang pakai feeling, pakai perasaan, pakai intuisi, justru itu yang bisa ngomong, PR-nya bagus, mereka ngomong lancar, terus bisa membawa suasana jadi hangat, bisa humor gitu. Jelas enggak maksudnya? Jadi kalau untuk bagaimana, kamu agree enggak? Atau ada pertanyaan? Ini, misalnya ada gini ya bro, kita intuisi aku ibaratkan kalau kita punya mesin otomatis jadi kita punya mesin otomatis dia sudah ibarat mesin otomatis ini ibarat mempercepatkan banyak kita kan bro. Jadi sama seperti intuisi, mesin ini membantu kita. Cuma mesin ini mesin ini ibarat intuisi, logika itu ibarat tombol-tombol. jadi kita harus fungsi logika ini kan misalnya mengarahkan. Jadi memang logika enggak banyak dipakai. Jadi mungkin seperti mengarahkan. Jadi misalnya aku ingin seperti ini, misalnya mesin ini mau produksi seribu, ya ini logika kan main. Jadi tinggal tekan tombol aja, oke seribu, nanti secara otomatis mesin itu akan menghasilkan seribu logika, enggak tahu caranya mesin itu kerjanya di mana. Pokoknya dia akan menghasilkan apa yang sudah dihitung secara logika. Apa seperti itu? Betul, betul. Jadi logika itu mengarahkan biarkan mesinnya yang bekerja. Betul enggak? Oh iya, seperti itu. Nah, tapi kamu yang kamu lakukan kalau mau pakai logika dalam bersosial, kamu paksa logikanya untuk menjalankan prosesnya. Kan kalau yang kamu bilang pakai logika tinggal pencet tombol, semua otomatis dijalankan sama intuisi, betul enggak? Tapi kalau kamu membuat planning, atau kamu menyusun persiapan, atau kamu ngomong harus ABCD, kamu pencet tombol dan kamu harus mengerjakan sendiri prosesnya, bukan seintuisi. Kan kamu pengennya otomatis, pencet tombol biarkan semua terjadi secara otomatis, gitu kan? Nah, tapi yang kamu bicarakan kalau pakai logika adalah kamu enggak pencet tombol, kamu mengerjakan semuanya secara manual, gitu. Karena intuisinya enggak kepakai, itu jelas ya maksudnya? Iya. Jadi kamu mengarahkan logika, aku pengen wanita seperti ini, 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 program pikiran kamu, nanti perilakunya, jangan pakai logika, perilakunya akan timbul sendiri berdasarkan intuisi kamu, ikutin aja. Nah, jangan sampai pada saat proses perilakunya ini disusun sama intuisi, logika kamu ikut campur, eh, enggak bisa, harusnya begini, harusnya begini, wah, udah kacau. Itu kembali lagi ke rutinitas, kamu pakai teknik ABCD, kalau dia ngomong gini, jawabnya begini, nah, itu balik lagi ke level dua, kan? Kamu maunya otomatis, kan? Kamu tinggal komen awalnya kamu mau apa, nanti tiba-tiba ikutin intuisi, kayak kamu tadi date, misalnya ketemu cewek, terus logika kamu, kamu shutdown, kan? yang kamu ikutin adalah intuisi peluk, peluk. Nah, kalau logika kamu ikut campur seperti ini, intuisi bilang peluk, jangan peluk, nanti gini, dia belum masih eye contact, dia belum gini, dia belum gini, nah, udah, prosesnya jadi kacau, gitu lah. Ya, gimana? Keluar nggak? Tapi kita perlu, perlu ini, kan? Misalnya, aku menentukan tempatnya, itu kan, biasanya memang secara lalu tegak, cuman, ya, seperti, yang toko Sri Mullah itu, lalu. Nah, menentukan tempat, itu pun tergantung selera kamu, kan? Misalnya, kamu mau, mau jalani sama cewek, aku mau dating, aku mau nentuin tempat, itu berdasarkan selera, kan? Iya. Selera itu, merupakan, bagian dari intuisi, atau bagian dari feeling, perasaan, kan? Selera kan perasaan. Kalau kamu pakai pure logic, kamu akan cari tempat yang memungkinkan kamu bisa memuluskan jalan sama itu cewek. Kamu, misalnya, tempatnya, misalnya kamu mau pegang itu cewek, tempatnya yang bagus itu adalah ice skating, gitu. Ice skating, kenapa? Karena kalau dia jatuh, logikanya kamu bisa pegang dia. Nah, itu logik, kan? Hal-hal yang mekanik, gitu. Tapi kalau selera, kamu pengennya lagi mau makan mie gemuk, gitu. Misalnya, kamu tempatnya di mie X, yaudah, kamu akan ke mie X. Nggak peduli kamu mau pegang dia, apa enggak, apapun yang terjadi di sana, ya lihat nanti. Tapi kamu emang lagi pengen ke sana, dan kamu yang tentuin. Nah, itu jadi lagi spontan. Nah, tapi kebanyakan orang takut, takut mau spontan. Kenapa? Karena mereka main aman, cari yang pasti-pasti, gitu loh. Sedangkan yang pasti itu nggak ada, kan? Nah, caranya untuk mengontrol ketidakpastian jadi pasti hanya dengan menggunakan intuisi. Karena intuisi lebih pinter untuk menangani ketidakpastian itu, gitu. Khususnya di setting sosial, ya. Untuk hal-hal sosial, ya. Sebetulnya nggak hal sosial doang, sih. Kalau kamu lihat forex, kalau orang main saham, itu kan udah nggak pakai logik. Ya, mungkin mereka pakai logik untuk riset datanya. Pasar ini lagi turun, pasar ini lagi naik. Tapi orang yang pinter untuk main saham atau main forex, dia kan pakai intuisi. Dia nggak terlalu... Dia tetap lihat data, riset. Tapi dia nggak terlalu terikat dengan data dan riset itu untuk menentukan perilakunya, gitu. Dia tetap pakai intuisi. Bahkan banyak orang yang berhasil, justru karena dia lawan arus. Orang-orang bilang ke sini, dia malah ke sana. Sesuai intuisinya. Dan itu rata-rata berhasil. Gitu, loh. Makanya penting untuk bener-bener berani spontan. Walaupun mengerikan, kadang-kadang. Karena kita, ya kan, spontan itu mengerikan, loh. Eh, kita nggak punya persiapan. Ntar kalau spontan, nanti dia kalau gini gimana? Wah, ngeri, gitu. Dan kita nggak mau malu, gitu. Jadinya mulailah logika kita menyusun, bukan, ya, menyusun strategi untuk membuat kita tenang, sebetulnya. padahal, ya, akhir-akhirnya ya jadi begitu, jadi membatasi. Oh, jadi, jadi konsepnya ini, kita boleh pakai logika, tapi secukupnya, jadi jangan terlalu, apa ya, ya, kita pakai untuk secukupnya lah. Itu maksudnya. pada saat dihadapkan dengan situasi kamu harus cepat, respon, kalau bisa jangan pakai logika, itu maksudnya. Oh, gitu. Kamu, basically, logika itu apa sih? Menurut kamu apa logic? Ya, pasti yang sistem. Nah, menurut aku logika itu adalah program, program kamu, program lama kamu. Kamu di program, program sama lingkungan, sama teman-teman, sama sekitar, dari kecil, itu yang jadi logika kamu. For example, for example, teman-teman kamu bilang, kalau cewek harus ditreat, diperlakukan kayak putri, terus ibu kamu bilang, karena ibu kamu wanita ya, oh, perlakukan wanita kayak putri, gitu. Nah, itu akan jadi bagian logika kamu. Logika kamu mengatakan bahwa wanita harus diperlakukan seperti putri. Kamu gunakan logika kamu ke wanita. It doesn't work. Gitu. Jadi, menurut aku ya, logika itu adalah program-program lama kamu. Nah, jangan sampai membatasi. Kalau kamu pakai intuisi, logika kamu bisa berubah. Logik kamu bisa berubah. Intuisi juga program, juga. Oh, beda. Beda. Intuisi bukan program. Yang program adalah insting. Nah, ini ngomongannya jadi... Gini, insting sama intuisi itu berbeda loh. Jangan salah. Insting, misalnya gini. Tapi, by the way, insting itu datang dari logika juga. For example, kamu diajarin dari kecil begini. Don't talk to stranger. Jangan ngomong sama orang asing. Itu jadi bagian logika kamu. Oke. Nah, begitu ada orang asing ngomong sama kamu, logika kamu bilang apa? Don't talk to stranger. Tapi orang asing itu terus ngomong. Tiba-tiba muncul insting kamu dong. Insting kamu bilang apa? Wah, harus lari. Harus pukul. Harus menghindar. gitu kan? Karena insting kamu based on logika kamu. Gitu. Kan perilaku berdasarkan insting kan? Misalnya kalau ada stranger yang ngomong sama kamu, logika kamu bilang don't talk to stranger, perilaku kamu pada saat itu, insting kamu lari. Menyelamatkan diri. Padahal dia ngomong belum tentu jahat juga kan? Atau misalnya, ya gitu lah. Kamu di program intinya. Insting itu sesuai program. Nah, kalau intuisi itu adalah perasaan bentuknya sama emosi. Nah, makanya jangan salah. Emosi itu timbul. Harus tahu dulu sumbernya dari mana. Apakah dari pikiran, dari intuisi, atau dari insting. Nah, emosi yang bilang ini adalah dari intuisi. Apa bedanya intuisi sama insting ya? Intuisi adalah sesuatu yang timbul sebelum kamu berpikir. Jelas nggak? Sebelum berpikir. Iya. Intuisi itu. Itu intuisi. Jadi, intuisi datang sebelum pikiran. Contohnya, kamu lihat cewek, kamu lagi ngomong sama cewek, tiba-tiba pikiran kamu bilang ngomong A, gitu. Zet, gitu. Tiba-tiba aja. Cepat, ngomong A. Tapi, begitu ngomong A, kamu gunakan pikiran kamu. Eh, jangan. Kalau ngomong A, nanti dia begini. Jadi, lebih baik begini. Muncul lagi perasaan yang lain kan. Oh iya, bener juga. Waktu itu pengalaman begini, begini, begini. Ah, jadi takut. Nah, itu insting. Jelas nggak maksudnya? Datang setelah pikiran kamu. Tapi, insting juga bisa datang secara instan. Nggak pakai pikiran. Contohnya, misalnya kalau di depan kamu ada singa. Kamu kan nggak mikir dulu. Pasti langsung lari. Gitu. Itu beda lagi ceritanya. Tapi, yang jelas, kalau ingin membedakan antara insting dan intuisi, intuisi itu datang out of the blue sebelum kamu bisa berpikir, sebelum program kamu jalan. Tapi, pada saat out of the blue itu muncul, terus kamu pikirkan, hal itu akan jadi aneh kamu memilih untuk ngikutin program kamu akhirnya. Gitu. Oh, sama seperti pengalamanku ini, bro. Yang mana? Jadi, waktu aku naik sepeda motor, ya. Di depan aku itu, nggak ada apa-apa, bro. Nggak ada apa-apa pokoknya. Tapi, tiba-tiba aku nggak enak ya perasaanku. Kayak selesaku, nggak boleh. Nggak boleh lewat sana dengan cepat. Gitu loh. Nah, otomatis akhirnya instingku ngikuti intuisi itu. Akhirnya, kecepatannya saya lambatin. Akhirnya benar. Ada orang tiba-tiba membuka pintu mobil. Lalu? Mendadak. Ya, untung aja aku ngikuti intuisi atau instingku otomatis melankan kendaraan. Jadi, nggak sampai ketabrak. Nah, itu. Itu maksudnya. Itu intuisi ya? Iya. Nah, satu hal lagi. Intuisi itu, kalau kamu pelajari fisika kuantum atau kamu pelajari budaya spiritual timur, intuisi itu datangnya dari mana? Kan gitu. Datangnya dari aku bisa bilang bahasa Inggrisnya higher self ya. Datangnya dari let's say kita sebut aja malaikat pelindung kamu lah. Bilang aja kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya sih higher self. Sebetulnya kamu tuh ada tiga bagian. Kamu yang di atas sana, kamu yang di dunia, sama kamu yang ya gitu-gitu lah. Intinya, intinya intuisi itu datang dari tanda kutip malaikat pelindung kamu. Gampangnya, simpelnya begitu lah. Soalnya kalau aku jelasin panjang. Jadi kamu punya malaikat pelindung, dia itu, tempatnya itu di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi dia bisa melihat ke depan. Makanya intuisi dikirim sama kamu sebelum hal itu kejadian. Kamu seperti tahu harus apa. Nah, kamu ikuti intuisi, tiba-tiba kejadian yang bisa bikin kamu celaka itu kamu lihat dan kamu terhindar. Jadi intuisi itu bisa melihat ke masa depan dan dia mengirimkan informasi ke masa lalu, masa sekarang ini. Makanya kalau kamu intuisinya terasah, kamu bisa tahu aja ini cewek bakal ngapain setelah ini, habis ini dia bakal ngomong ini. Kamu bisa prediksi jalannya kemana, kira-kira kita cocok apa enggak gitu. Makanya penting banget untuk mengasah intuisi. Caranya mengasah intuisi adalah dengan melatih spontanitas. Tapi ingat sekali lagi, melatih spontanitas enggak langsung berhasil. Tapi kalau sudah terasa spontanitasnya, intuisinya tajam, kita kayak bisa meramal gitu. Dan itu keren sih. Kita enggak bisa tahu harus berbuat apa, terus abis ini mau ngapain gitu. Makanya penting untuk mengasah intuisi. gitu. Gimana, jelas enggak? Iya, jelas enggak. Any question? Apa ya? Kayaknya sudah jelas. Ya, sementara ini sudah jelas. Dan aku tahu sih, takut, rasa takut untuk mengikuti intuisi, aku tahu. Karena intuisi itu enggak masuk hakal kadang. Iya, iya, betul. terus intuisi itu bisa bikin kita dibilang gila kalau kita omongin ke orang. Yang pembahasan kita yang tentang belief ya. Iya, kenapa lagi belief? Soal belief ini, aku rasa kalau satu lagi, intuisi yang bikin takut orang mengikuti intuisi itu karena kita harus membuang semua teknik, membuang semua persiapan yang kita siapin dan rela spontan, itu ngeri. Dan, ya kan, dan itu penting juga sih. Tapi, kalau kita mau nekat gitu, mau naik level, harus ada pengorbanan kan. Pengorbanannya ya malu-malu dulu untuk spontan dan buang semua teknik jenis natural gitu. Itu juga penting sih. Aku bilang ini supaya yang dengar juga jelas. ya, nekat itu. Ada sih. memang konsep konsep nekat ini memang seperti aku kan pernah mendengar tentang pendeta ya. Pendeta ini punya intuisi yang cukup tinggi ya, menurut saya. Aku belajar dari dia, dia bilang, dia pernah dapat kayak semacam penglihatan gitu ya. Dia diajarin. Dia waktu itu ada di jurang ya. Ada di jurang lebar ya. Dia disukur menyebrang di sana. Dia harus bisa menyebrang dari gunung ke satu gunung yang lain dalam waktu satu hari. Nah, bagi dia mustahil. Secara logika nggak mungkin. Aku harus turun ke bawah baru ke gunung itu kira-kira seminggu. tapi kalau aku ke sana dalam waktu satu hari aku harus lompat. Dia langsung menyebrang. Kalau lompat jatuh mati. Tapi dia waktu itu percaya. Jadi kalau Tuhan suruh lompat, suruh menyebrang ke sana, ya aku harus menjalan. Dia nekat, nekat, langsung lompat, tiba-tiba ternyata ada kaca di bawahnya. Ada apa? Dia bisa menyebrang gitu. dia nggak kelihatan kacanya. Jadi tapi bicara soal nekat ini ya ini hubungannya sama belief ini ya. Kalau bicara soal intuisi itu kan datangnya dari istilahnya dari alam semesta boleh bilang. Dari Tuhan ya. Nah Tuhan itu alam semesta itu kan punya semacam hukum semacam semacam hukum yang harus memang harus dipatuhi. Jadi aku bicara soal istilahnya gini. Kalau Tuhan nggak mengizinkan kita misalnya lompat waktu itu kita mungkin bisa jatuh. Tapi karena memang alam semesta yang menginginkan kita memiliki belief ini maka belief ini akan jadi. Jadi kalau belief kita nggak sesuai nggak sesuai sama misalnya selaras dengan beliefnya alam semesta maka belief kita nggak akan jadi. Karena memang alam semesta itu kan ibarat misalnya kalau dalam perusahaan itu direkturnya kan. Kita ini manajernya misalnya pemilik modal ya kita itu direkturnya. Kita kita bikin blueprint misalnya aku mau bikin proyek gini biayanya segini kita lalu adukan ke pemilik modal nanti pemilik medannya setuju atau enggak. Kalau mereka nggak setuju ya seyakin-yakinnya kita sespontan-spontannya kita senekat-senekatnya kita tetap nggak akan ini apa nggak akan berhasil tetap nggak akan terealisasi kalau misalnya alam semesta ini nggak setuju jadi memang memang nggak pemilik modal ini nggak setujui proposal yang kita buat seperti itu kalau itu pemikiran saya seperti itu betul-betul aku jelasin dua hal yang pertama ngomong soal Tuhan kan orang-orang kan agamanya beda-beda ini menarik agamanya beda-beda satu percaya Tuhannya begini satu percaya Dewa-Dewa satu percaya apalah gitu ya oke aku ngomong dalam lingkup pengalaman spiritual lucunya begini setelah aku teliti lihat-lihat lihat video ngobrol-ngobrol sama orang terus lihat-lihat eksperimen-eksperimen ternyata Tuhan itu universal maksudnya begini semua orang pernah pasti semua orang yang sudah pernah mengalami pengalaman spiritual itu begitu yakin bahwa Tuhan itu ngomong sama dia let's say Tuhan ngomong sama dia terus dia mengalami pengalaman spiritual yang menarik adalah dari sekian banyak pengalaman spiritual itu bisa dibagi-bagi atau dikategorikan berdasarkan daerah atau berdasarkan agamanya dia jadi misalnya agamanya dia dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang itu nabi A lalu si B dia akan mengalami karena agamanya B dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang nabinya B nah kalau misalnya dilihat dari daerah itu juga lucu daerah yang mayoritas agama A kalau ada yang mengalami pengalaman spiritual yang dilihat adalah si nabi A terus di daerah yang B yang datang si nabi B jadi aku rasa tanda kutip Tuhannya ini datang sesuai dengan kepercayaan si orang itu dalam wujud yang orang itu percayai misalnya dia agamanya A ya dia akan datang dalam wujud si nabi A dalam pikirannya dia atau dalam intuisi atau dalam mimpinya jadi yang aku ngomongin ini adalah pengalaman spiritual Tuhannya ini universal aku sangat merasakan Tuhan ini universal cuma banyak orang yang gak bisa nangkep logikanya belum kuat nangkep si Tuhan ini sehingga si Tuhan universal ini wujudnya menjadi sesuai dengan keyakinan orang itu jadi aku rasa gak masalah untuk agama macam-macam karena pengalaman spiritual itu akan terjadi itu aja kamu setuju gak dengan itu sebelum lanjut Tuhan halo iya halo iya halo agree gak halo 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 ya ya kalau aku sih berpikirnya begitu ya oke jadi pengalaman spiritual itu ada itu intinya poin yang aku ingin sampaikan itu pengalaman spiritual itu ada datang dalam wujud apapun yang kamu yakini ya sekarang ngomong soal belief kan aku tadi bilang ya bahwa si universe ini atau untuk lebih singkatnya si malaikat pelindung kamu ini atau Tuhan itu dia tinggal di dimensi di luar dimensi ruang dan waktu jadi dia bisa lihat masa depan dong betul gak ya dan dia pengen yang terbaik buat kamu itu udah pasti kalau dia gak pengen yang terbaik buat kamu kamu gak akan lahir intinya gitu lah dari jutaan sperma kamu kepilih satu sperma dan kamu dilahirkan itu karena kalau kamu pikirin itu ajaib kenapa dari jutaan sperma aku yang kepilih karena dia ingin kamu bahagia intinya malaikat pelindung kamu itu ingin kamu bahagia nah dia kan bisa ngeliat masa depan nih dia bisa ngeliat masa depan jadi dia tahu nanti kamu tuh akan bagaimana yang membuat kamu bahagia itu apa dia tahu misalnya kamu meyakini sesuatu keyakinan kamu itu tidak sinkron dengan penglihatan si malaikat pelindung ini mungkin penglihatan aku kasih analoginya anggaplah kamu ada di lantai satu kamu gak akan bisa lihat jauh kamu cuma bisa lihat sampai ujung mata kamu aja kan nah si malaikat pelindung ini adanya di lantai seratus dia bisa lihat lebih jauh lagi dari kamu karena dia di atas nah kamu jalan dia akan kasih tahu kamu belok kiri belok kanan belok kanan belok kiri dia akan memandu jalan kamu nah memandunya melalui intuisi tadi sedangkan ada saatnya apa yang kamu percaya itu sebetulnya bukan yang terbaik buat kamu kamu harus lepaskan itu contohnya contohnya kamu lagi jalan nih terus tiba-tiba si malaikat pelindung yang di atas bilang kamu belok kiri sedangkan yang kamu tahu atau logika kamu bilang kalau belok kiri itu jalannya sempit terus jalannya buntu terus belok kiri itu banyak penjahat mana mungkin itu yang terbaik buat saya ini bullshit gak bisa kayak begitu kamu pertanyakan itu believe kamu kepercayaan kamu bilang begitu kamu gak mau belok kiri kamu belok kanan nah ntar kenal yang macam-macam atau mungkin memperlambat memperlambat proses yang sebetulnya kalau kamu belok kiri bisa cepat dan yang pengalaman aku yang aku rasain bahwa si mereka pelindungi yang di atas ini dia bekerja kayak GPS maksudnya apa jadi kalau kamu suruh belok kiri kamu gak mau kamu belok kanan dia akan bikin rute lagi belok kanan ini menuju kemana yang paling cepat gitu itu ajaib mungkin nanti aku cerita kenapa bisa kejirin tapi aku rasa yang aku rasain dari pengalaman aku aku lihat dia kayak GPS kalau kamu milih jalan yang salah itu akan memperlambat mungkin gak malah petaka tapi akan memperlambat dan kalau kamu ikutin kamu akan sengsara karena berbeda dengan belief atau apa yang kamu percayai kamu akan sengsara tapi itu akan membawa kamu ke satu titik yang lebih bagus dari yang kamu inginkan contoh dulu aku pengen cewek aku lihat cewek cantik nih si A gitu misalnya aku pengen dia aku akan lakukan apapun untuk dapet dia intuisi bilang jangan udah tinggalin dia tapi aku pengen 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 terus tinggalin pengen pengen karena aku ngotot gak dapet-dapet terus dia akhirnya nikah bilang lah kayak gitu di akhirnya nikah aku putus putus cinta sakit hati nangis mau bunuh diri tapi intuisi bilang jangan bunuh diri udah tetap hidup terus aku tetap hidup besoknya tiba-tiba aku ketemu cewek yang lebih bagus dari dia 10 kali lebih bagus dari dia dan lebih nurut lebih segala macem yang aku sendiri gak nyangka gitu jadi ya aku rasa gitu kalau beliefnya gak sejajar ya itu yang terjadi bahkan kadang kalau belief kita gak sejajar kita ngeliat sesuatu yang datang ke kita kayaknya buruk amat buruk aja ada apa ini padahal kita udah ikutin intuisi belief kita pengennya ke A tapi kita ngikutin intuisi ke B tapi kayaknya buruk aja nah justru disitu kita harus sabar harus agak sabar aja pasti ada sesuatu yang bagus yang datang dan pada saat kita liat ke belakang kita hubungkan titik-titiknya dari jalan kita sebelumnya kita baru bisa liat bahwa oh kita bisa sampai kesini kalau kita ngikutin titik-titik yang dikasih sama intuisi gitu kadang titik-titik itu gak bagus gitu gitu loh ten jadi misalnya kamu suka misalnya kamu pengennya si cewek si A gitu kadang ada yang lucunya begini kamu pengen si A ya terus si malangkat si universe sepertinya udah gak si A si A udah respon sama kamu loh udah respon udah bagus nah pada saat si A respon bagus kamu tambah pengen lagi dong wah ini berhasil jadi nidi dong wah ini berhasil nih pokoknya abis ini harus sabar abis ini harus sabar tiba-tiba si A diambil kayak kamu dikasih umpan terus umpannya diambil terus kamu gondok gitu apaan ini gitu kesel itu sering kejadian dan itu lucu pernah gak kamu kayak gitu kamu suka sama cewek terus ceweknya itu tergila-gila sama kamu menjarah kamu terus kamunya wah ini pasti dapet nih terus tiba-tiba tau-tau dia hilang aja gitu il-fil-ting gitu gak ada alasan apa-apa iya ini yang aku ceritakan ini wah wah kelihatan tampang gitu ternyata susah juga iya tiba-tiba hilang masih mending susah juga kalau dia hilang begitu aja dia hilang begitu aja aku pikir wah ini pasti jodohku ini iya iya tiba-tiba ya kurang respon aja iya tiba-tiba hilang sampai saat ini aku sih sebenarnya jujur masih berharap nah sekarang pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi sedangkan kamu sedang mengikuti intuisi kan gitu iya kan iya kan setelah aku pelajari aku dapet jawabannya dari seorang spiritualis jadi ternyata begini si si siapa namanya si alam semestanya ini mau bawa kamu ke satu titik cuma kamu sepertinya gak peka untuk jalan ke titik itu oke jadi alam semesta ini menggunakan yang kamu suka sebagai pancingan ayo sini ayo sini dan kamu kan kepancing tuh kepancing-kepancing akhirnya ngikutin pancingannya itu sampai titik itu begitu sampai titik itu diambil lagi pancingannya kamu mikir ya gak dapet gitu padahal kamu memang harus ada di titik itu memang harus ada di titik itu untuk bisa mendapatkan apa yang terbaik buat kamu tapi mungkin yang terbaik kamu belum tahu apa karena yang bisa lihat jalan ke depannya ya si malaikat perlindung ini gitu bagi kamu sekarang otak logika kamu belum bisa melihat kan kita gak bisa lihat masa depan belum bisa lihat masa depan kita kadang menginterpretasikannya sesuatu yang buruk atau susah atau apa padahal enggak memang kita harus lewat situ kayak gitu oke oh iya soal pancingan iya ini apa kalau kita mungkin logika kita ini ada semacam kalau saya lihat kita itu sama alam semesta itu seperti kita mengerjakan bagian kita terus alam semesta mengerjakan bagiannya betul kadang yang aku masih bingung ini bagian kita itu sebenarnya apa gitu loh kadang itu aku salah misalnya harusnya bagian bagianku ini gini sama seperti ini lah kalau aku tembarkan itu seperti kita lagi bercocok tanam kita bagian kita adalah menanam benih terus menyirami ngasih pupuk kan itu kan bagian kita sedangkan alam semesta yang memberi pertumbuhan jadi yang ini benih ini bertumbuh atau enggak kan semuanya terserah alam semesta kan betul yang kita bisa lakukan cuma menanam ngasih pupuk menyirami kan betul ya kadang kadang kita itu masih bingung apa ya tugas kita itu yang mana jadi kadang ya masih bingung contohnya kalau perjalananku bisa ketemu cewek ini kadang ada hal yang memang harus kita seperti pancingan gitu jadi kita harus memancing dulu seperti kayak tombol itu kita harus melakukan memang sesuatu hal yang kita sadari yang logika dan nanti isianya langkah awalnya jadi mungkin kita setelah menetapkan visualisasi tentang impiannya kita capai kita harus melakukan langkah awal jadi kita harus melakukan langkah secara sadar secara logika seperti cerita Musa ya cerita Musa belum dia membelah lautan kalau membelah lautan itu kan tugasnya Tuhan waktu itu ceritanya tapi tugasnya si Musa itu tongkatnya di tongkat ya dia harus tongkatnya itu harus di apakan harus diayunkan misalnya kalau tongkatnya tidak diayunkan laut itu tidak akan terbelah jadi apa kita memang harus melakukan langkah pertama secara sadar karena bagaimanapun juga kita harus menentukan dulu secara sadar maksudnya secara pikiran kita kan ada dua kan sadar yang intuisi kan asalnya bahwa sadar ini pikiran sadar logika itu kan ya kita harus menentukan dulu secara logika dulu maksudnya untuk langkah awalnya gini gini nanti selanjutnya biarkan saya sama skenario ini sandiwara nanti skenario nya begini tapi waktu di lapangan aku memang mengikuti skenario misalnya ini nanti kamu ngobrol sama ini gitu waktu ngobrol ini itu isi yang main apa gitu begini jadi pertanyaan kamu bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta lalu bagaimana kita tahu peran yang harus dijalankan seperti apa gitu kan ya kan gotek kan kita bermimpi bermimpi dulu jadi gini jadi gini jadi gini fungsi logika kamu bukan ikut campur sama proses gak ikut campur sama proses fungsi logika kamu itu hanya untuk kamu maunya apa kamu maunya apa visualisasikan gitu itu doang fungsi logika kamu gini logika kamu maunya apa dan kamu visualisasikan fungsinya itu dan logika kamu punya satu fungsi lagi yaitu membersihkan program-program bawah sadar jadi pada saat kamu visualisasi kamu misalnya kamu mau dapet cewek seperti A gitu terus kamu bayangkan cewek seperti A tiba-tiba logika kamu ngomong ngomongnya gini ah mana mungkin itu yang ngomong program program melalui logika atau inner voice nah pada saat amanah mungkin baru logika kamu kamu gunakan ya mungkin aja karena gini-gini untuk melawan program lama jadi fungsinya logika cuma itu nah sekarang pada saat kamu udah visualisasi harus berbuat apa jangan pakai logika harus berbuat apanya peran kamu bagaimana mulainya terus setelah itu ABCD nya gimana itu intuisi yang akan akan main jadi setelah kamu visualisasi menentukan apa yang kamu inginkan tiga hal akan terjadi satu kamu langsung dapet yang kamu inginkan boom selesai kan atau dua kamu dapet ide dapet ide itu dapet ya dapet ide lah kamu lagi mikirin gimana caranya untuk A tiba-tiba kamu lagi jalan-jalan atau lagi mandi atau lagi mau tidur atau lagi tidur bahkan di dalam mimpi kamu dapet ide lakukan B ide itu muncul dan pada saat kamu lakukan berhasil atau yang ketiga ya iya kayak gitu muncul ide muncul langsung muncul ide atau yang ketiga kamu tidak terjadi apa-apa pada saat tidak terjadi apa-apa ya kamu harus lihat lagi mungkin memang tidak ada apa-apa belum-belum saatnya atau ada program di bawah sadar yang menghalangi nah kalau ada program di bawah sadar yang menghalangi kamu harus buang itu nah itu mungkin topik bahasannya nanti lagi gimana caranya untuk membersihkan program kan gitu yang jelas universe itu berbicara melalui feeling melalui intuisi feeling dia gak mungkin melalui kata-kata gak mungkin berkata hai Tony kamu harus enggak dia berbicara dengan bahasa universal yaitu feeling intuisi gitu jadi peran kamu adalah mengikuti intuisi udah itu peran kamu mengikuti intuisi mengikuti passion itu doang jadi contohnya gini kamu pengen dapet cewek gitu pada saat itu intuisi kamu bilang apa atau passion kamu bilang apa atau yang passion itu maksudku seperti ini ya aku lebih spesifik lagi passion adalah sesuatu yang kamu yang bikin kamu bahagia pada saat itu apa itu passion passion adalah sesuatu yang bikin kamu bahagia melakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia misalnya kamu pengen cewek seperti A dan pada saat itu passion kamu bilang main playstation yaudah main playstation make yourself happy nah, happiness ini apa, kebahagiaan ini itu akan membuat vibrasi atau getaran kamu getaran energi kamu itu lebih kuat, semakin bahagia semakin kuat, getaran ya semakin kuat, semakin cepat nanti datangnya gitu, ya jadi penting banget satu lagi masukin ke proses adalah make yourself happy, bikin diri kamu happy dengan mengikuti passion kamu, jadi peran kamu adalah mengikuti passion, pada saat itu kamu merasa main PS, yaudah main PS terus abis itu main PS, ngapain, nonton TV nonton TV, terus abis itu ngapain, tidur, tidur misalnya, passion kamu seperti itu terus selama sebulan, yaudah ikutin aja gak apa-apa, nah nanti otak logika kamu bilang, eh gimana dong harus gini, harus gitu, cuekin aja, ikutin aja nanti selama sebulan kamu lakukan itu terus-terusan ikutin passion kamu, main main playstation aja sebulan, nanti tiba-tiba pas hari ke-30 kamu akan ngerasa bosen misalnya, kamu akan ngerasa bosen pada saat ngerasa bosen, passion kamu apa passion kamu misalnya, ah bosan nih mau ngapain, approach gitu maksudnya passion kamu bilang approach, karena bosen gitu main playstation, yaudah silahkan approach atau nelfon cewek, yaudah silahkan nelfon cewek gitu tapi gak mesti approach juga tergantung intuisi kamu bilang apa gitu nah apa enggak, kalau aku melakukan ini bro enggak tahu benar apa enggak ya ini kita bahas, tadi yang kita soal visualisasi itu sudah jelas aku sudah jelas nah ini bahas actionnya gitu, jadi waktu kita sudah keluar mungkin kita sudah semedi di dalam kamar ya enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak terus kita let go kita serahkan nah, ini saatnya waktu keluar kamar itu yang aku maksud pancingan itu gini Ron jadi waktu kita pernah akan pernah ajaran gini kalau kamu jadi ini isinya pertanyaan yang memberdayakan jadi gini pikiran bahasa dari kita ini kan terdiri dari perasaan kan jadi perasaan itu enggak berbentuk nah tugasnya logika itu memancing jadi gini misalnya oh enggak misalnya saya tanya tanya sama Ron gini Ron apa yang membuat kamu bahagia nah ketika aku ini kan aku ngomong secara logika jadi aku sengaja kasih pertanyaan kepada pikiran bahasa sadarku apa yang membuat kamu bahagia nah saat aku bertanya seperti itu otomatis perasaan ini akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang yang memang sesuai dengan pertanyaan ngasih jawaban-jawaban istilahnya ngasih jawaban-jawaban sesuai apa yang aku tanyakan secara logika jadi kalau menurutku ya Ron misalnya waktu kita action itu kita harus tentukan dulu secara logika misalnya aku ingin dapat cewek seperti ini nah karena intuisi ini kan tidak bisa dalam bentuk kata-kata kan jadi kita harus dia harus memiliki wujud dulu jadi kita ngasih pancingan jadi misalnya gini ini nanti aku mau aku punya impian dapat cewek aku aku tentukan dulu logikanya jadi aku tentukan rencana aku dulu secara logika jadi gini aku ke facebook atau ke mal atau ke ini bikin planning itu namanya setelah itu kita tanyakan sama intuisi itu bikin ya terus ke facebook ke namanya ke mal atau enggak nanti kalau setelah kita tentukan strateginya itu nanti ada muncul perasaan oh jangan ke mal terus itu ke facebook aja gini gini itu mungkin lebih cepat kita dapat idenya karena kalau aku pernah ya Ron nunggu 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 idanya gak muncul-muncul karena aku gak mancing gitu jadi pikiran bahasa sadar itu perlu dipancing gitu jadi perlu dikasih pertanyaan misalnya aku pengen bahagia ya Ron aku pengen senang kalau kita gak mancing-mancing gak ngasih pertanyaan itu impian bahasa sadar gak akan ngasih jawaban oh enggak seperti itu sih Ron ya oke aku kasih aku kasih aku kasih pikiran aku ya aku gak bilang kamu salah atau gimana ya tapi ya ini kita tukar pikiran ya menurut aku gini pada saat kamu visualisasi dan kamu lepaskan kan kamu lepaskan kalau udah lepaskan itu udah jangan ikut campur jangan nanya-nanya lagi gitu kalau kamu masih mancing-mancing itu namanya gak lepaskan itu kamu nidi terus lubung ya karena kamu pikir alam bawah sadar gak akan merespon sama visualisasi kamu makanya harus dipancing gitu kan kamu pikirnya nah kamu bilang kamu diemin aja gak muncul-muncul ya itu sendiri belum lepas berarti kamu ya kenapa kamu masih nungguin kan kok belum muncul-muncul kamu nungguin berarti itu belum lepas dia gak akan muncul sampai kamu lepaskan gitu bener gak dengan nungguin kok gak dateng-dateng itu belum lepas lepas adalah sama sekali udah gak peduli ya sama sekali udah gak peduli fungsi kamu visualisasi sebetulnya apa ngapain harus visualisasi kan gitu fungsinya visualisasi adalah merasakan apa yang kamu ingin rasakan pada saat kamu sudah dapet kalau kamu udah dapet rasanya seperti ini begitu kamu udah rasain kamu udah gak mau lagi jadi fungsi visualisasi adalah untuk tidak menginginkan lagi apa yang kamu inginkan lalu kamu lepasin jadi udah gak needy lagi jadi fungsi visualisasi lah kamu bayangin kamu udah dapet yaudah udah dapet so what udah ah males gak butuh lagi kayak kamu pengen banget pengen banget sebuah benda pengen banget gitar bilang lah kamu belum dapet gitarnya gitarnya limited edition kamu nabung 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 pengen beli gitar pengen banget udah kebeli nih gitarnya mainin sebentar paling digantung udah kan gak dimainin lagi bener gak jadi fungsinya visualisasi adalah untuk tidak needy lagi kamu udah mikirin kalau udah dapet kayak gini rasanya oh enak udah lepasin kamu udah gak pengen lagi kamu mau kamu mau hal itu cuma udah gak udah gak butuh amat gitu mau dapet-dapet mau gak enggak jadi itu fungsinya visualisasi sebetulnya adalah visualisasi dan melepaskan adalah kepercayaan total kepada universe untuk membimbing kamu ke arah yang dia inginkan logika kamu udah gak ikut campur lagi sama sekali kamu hanya memainkan peran yaitu mengikuti apa yang alam semesta inginkan kan makanya sebutannya godlike kenapa kamu menyatu menyatu dengan alam semesta jadi godlike kamu udah gak pake otak kamu otak kamu ini logika kamu itu kecil hal kecil logika manusia itu hal kecil dia gak bisa ngapa-ngapain cuma memulang program gitu jadi begitu kamu selesai visualisasi kamu udah melepaskan udah jangan pikirin lagi ikuti passion kamu karena apa yang membimbing kamu adalah passion kamu itu yang harus kamu lakukan actionnya misalnya passion kamu bilang main game ya udah main game jangan mikir ya kalau kamu mikir habis ini apa wah ntar jadi merusak proses ikutin aja ini intuisi kamu main game main game terus misalnya main gamenya sebulan yaudah main game aja sebulan jangan pertanyakan jangan sama sekali mempertanyakan ikutin aja sebulan habis sebulan tiba-tiba kamu akan merasa bosen kan aduh bosen nih ngapain ya enaknya kan gitu kan perasaan kamu passion kamu udah hilang kalau passion kamu masih ada kamu akan main game terus sampai bosen begitu bosen enaknya ngapain ya buka facebook ah pada saat kamu buka facebook tau-tau ada cewek ping nongol nah mungkin aja selama sebulan itu kamu passionnya main game karena dalam sebulan itu cewek itu belum ada di facebook begitu pas sebulan cewek itu baru ada jadi kamu memang dibawa ke arah sana gitu loh nah tapi sekali lagi untuk totally bener-bener total pasrah sama alam semesta yang gak keliatan itu itu menakutkan bagi logika ya kan karena saking takutnya kamu harus pikir harus ada persiapan kenapa belum dateng gini-gini nah logika kamu khawatir gitu loh aku khawatirnya gini Ron jadi aku khawatirnya setelah aku ngambil resiko ternyata ternyata gagal buang-buang waktu ngerti aku ngerti aku juga merasa seperti itu wajar lah nama manusia sih tapi tapi sekali lagi ini semua kepaserahan total bener semakin kamu cari semakin gak gak ketemu kan semakin gak dicari malah ketemu bener gak seperti itu emang struggling strugglingnya itu logika ngomong gini intuisi ngomong gini nah itu berdebat perbus makanya ya ya memang begitu struggling tapi kalau aku lihat ya dari pengalaman-pengalaman aku atau mungkin kamu juga bisa lakukan ini kamu lihat kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya 5 tahun 10 tahun kebelakang dari hari ini kamu lihat kamu jabarin semua keputusan-keputusan yang kamu buat berdasarkan intuisi kamu lihat kamu seperti dibawa kayak ada polanya kamu kayak dibawa bener-bener kayak ada yang membimbing terlalu hebat untuk bisa mengikuti jalan kayak gini ada polanya dari sini tiba-tiba ketemunya kamu sendiri amaze kaget wow kok bisa kayak gini aku pun kayak gitu itu bisa jadi sebagai bukti atau sebagai pancingan atau sebagai peyakin buat logika kamu nih lihat nih tapi logika kamu banyak beri sih pasti apalagi misalnya ah ntar wasting time udah umur segini lah apa ntar kesempatan hilang lah gitu-gitu nah makanya godlike itu kepaserahan total sebetulnya berani gak iya memang bener-bener pengalaman aku bisa jadi seperti sekarang ini sebenarnya di luar rencana aku semua nah betul justru rencana kamu betul justru rencana kamu 180 derajat berbalik tapi justru yang kamu dapat adalah lebih dari rencana kamu kan iya nah iya gak gak apa istilahnya gak masuk akal juga sih iya gak terduga dulu aku yang pernah pengalaman ya ini aku rumah ya rumah ini itu memang aku dapet 10 tahun yang lalu itu aku hidam-idamkan ron kan aku tinggal di ya di tepetra kan ron dulu itu aku aku waktu itu masih belum ada duit masih pas-pasan kan ron itu aku lihat wah enak ya kalau bisa bisa tinggal di sini banyak cahaya cahaya di sini gitu loh kan enak kan bisa kenal akhirnya setelah 10 tahun aku selupa gitu loh baru dapet aku ingat dulu aku kan pernah minta ini akhirnya dapet gitu ya aku ya gak nyangka pasti memang seperti itu iya jadi intinya berarti sebetulnya gini kamu akan dapatkan hal yang kamu udah gak inginkan lagi paradoks kan bagi logika itu paradoks kan gimana kamu dapet hal kalau kamu gak inginin tapi kenyataannya gitu kamu akan dapet hal pada saat kamu gak inginin lagi jadi sebenernya ingin ingin tapi gak ingin iya makanya itu gak itu gak konsisten bagi logika tapi ya begitulah begitulah intuisi aneh tapi ya memang begitu kamu dapet pada saat gak ingin loh kok bisa ya memang begitu makanya makanya ya sekali lagi logika ya memang gak semua sih karena memang kita kan posisinya berserah kan betul jadi kita skenario nya ya sesuai apa yang alam semesta itu ya mungkin kebetulan kebetulan skenario nya alam semesta memang mendukung kita kan punya banyak impian kan A, B, C D, E ya mungkin yang sesuai dengan alam semesta A, C itu A, C itu yang terwujud yang B, D, E ini gak mungkin gak terwujud aku punya pengertian begini alam semesta selalu memberikan yang kita inginkan atau lebih jadi kalau kita ingin sesuatu kalau kita gak dapat pasti yang lebih akan dapat yang lebih dari itu akan dapat kecuali kalau kita dapat yang buruknya yang lebih kurang dari yang kita inginkan itu karena program lama kita ada belief-belief yang menghalangi belief-belief itu di alam bawah sadar itu yang harus dibersihin gitu jadi kalau kita dapat apa yang kita inginkan kalau kita gak dapat apa yang kita inginkan dua kemungkinan kita bisa dapat lebih dari itu atau kurang pada saat kita dapat kurang atau begitu-begitu aja gak ada perkembangan lihat alam bawah sadar kita itu ada ada program-program yang menghalangi nah karena program-program itu di alam bawah sadar ya kita gak sadar dong begitu kita begitu kita lihat di alam bawah sadar pakai logika barulah kita tahu oh ternyata di dalam alam bawah sadar ini ada program yang bilang begini oh waktu kecil ternyata teman-teman aku atau orang tua aku suka bilang begini makanya masuk alam bawah sadar jadi fungsinya logika sebetulnya itu cuma menentukan tujuan akhir sama untuk melihat alam bawah sadar untuk mereparasi belief-belief yang ngaco tapi untuk menentukan jalan ke depan logika gak bisa dipakai yang dipakai menentukan jalan ke depan adalah intuisi logika buat menjelaskan gitu skema besarnya sih seperti itu kalau begini Ron aku punya pemikiran seperti ini lagi kalau misalnya Ron ya kan sering dapat kebetulan-kebetulan cewek yang telpon duluan apa itu kan Ron kan sudah punya pengalaman misalnya pengalaman di bidang romansa ya mungkin sudah banyak kenal cewek-cewek terus akhirnya jadi konsep betul itu kalau aku mikir apa yang pengalaman Ron yang dulu-dulu itu terakumulasi itu juga apa ya menjadi penyebab dimana Ron punya banyak kemungkinan dibanding aku yang gak punya masih belum punya pengalaman sama sekali iya iya tetang wanita betul mungkin kemungkinan istilahnya kemungkinan yang aku dapet ini mungkin lebih kecil jadi karena Ron sudah kalau aku gini jadi semacam gini ada orang yang waktu aku ngobrol sama seorang pelatih ya ya juga pelatih Godly juga seperti konsepnya seperti Godly cuma dia pelatihannya itu ngajarin kita bagaimana membersihkan program negatif dia dia bilang kita bisa membersihkan program negatif hanya dalam 5 menit aja gak bisa terus dia bilang tetapi kok aku gak bisa loh ya kenapa aku aku dapetnya aku pengen ini tapi kok kok dapetnya kok gak sesuai gitu misalnya kok dapetnya kok dikit gitu misalnya Ron sekali dapet yang nelpon cewek 10 misalnya aku cuma satu aku tanya sama dia kok bisa begitu loh ya kan pengalamannya orang kan beda-beda kalau mungkin Ron nilainya sudah 5 kalau aku kan masih minus gitu loh istilahnya aku masih di posisi minus 1 Ron sudah 5 jadi maksud kamu begini aku udah sering ngomong sama cewek dan punya temen temen cewek banyak aku punya temen cewek 100 dari awal-awal aku ngomong sama cewek jadi karena aku bekerja keras awalnya jadi aku punya 100 temen cewek kemungkinan aku 100 sedangkan kamu kamu belum seperti aku lakukan jadi kamu cuma punya satu temen cewek jadi satu ya kemungkinan kamu satu itu maksudnya kan aku rasa begini dulu aku pakai logika aku aku pengen punya banyak kemungkinan aku menciptakan kemungkinan menggunakan logika gitu istilahnya menciptakan kemungkinan menggunakan logika ya kan logika pasti mikirnya oh karena ada kemungkinan gini-gini oke kalau gitu gimana cara ciptakan kemungkinan nah aku bikin planning belajar dari orang gini-gini menciptakan kemungkinan gak ada yang berhasil nah justru pada saat aku mengikuti intuisi baru kemungkinan itu muncul jadi kemungkinan yang aku kemungkinan yang besar yang aku punya sekarang itu karena aku mengikuti intuisi jelas gak maksudnya iya nah sekarang pertanyaannya bisa gak orang yang baru mulai hari ini baru mulai baru tahu kayak gini gak punya kemungkinan nol tiba-tiba misalnya aku butuh 10 tahun untuk bikin kemungkinan tiba-tiba dia hanya butuh 2 hari kemungkinan bisa lebih besar dari aku mungkin gak mungkin aja mungkin aja kenapa enggak kan gitu kalau kita bilang gak bisa kita udah menghakimi kalau kita bilang kenapa enggak itu kita berserah tergantung belief dia menghalangi dia maju gak dia bisa bersihin gak alam bawah sadarnya terus apakah memang jalan dia bisa cepat atau enggak tergantung seberapa dia pasrah for example orang pengen jadi kaya let's say orang paling paling kaya di dunia Bill Gates itu butuh waktu 10 tahun untuk jadi orang paling kaya billionaire dia jadi billionaire butuh 10 tahun sedangkan Mark Zuckerberg yang Facebook dia gak butuh lama 3-4 tahun tiba-tiba jadi billionaire maksudnya bisa jadi billionaire juga dalam waktu singkat cepat ngebut dan sekarang sekarang ini kalau kamu lihat orang-orang kaya itu yang jadi billionaire itu ngebut lebih cepat dari yang sebelumnya jadi aku pikir bisa kamu juga bisa punya kemungkinan bahkan lebih banyak dari aku bisa kenapa enggak jangan jadikan logika pikiran logika bahwa aku punya kemungkinan banyak kamu enggak sehingga kamu tidak punya kemungkinan sebanyak aku jadi kamu harus begini-begitu dulu ya enggak itu logika kamu berusaha melogikakan atau merasionalisasikan yang terjadi itu itu logic talk logika kamu sedang sedang menyusun konspirasi teori konspirasi tapi sebetulnya bukan itu sebetulnya bukan itu kembali lagi seberapa pasrah kamu seberapa enggak nidi dan seberapa bersih alam bawah sadar aku rasa sih itu ya menurut kamu gimana make sense gak ya yang tadi aku jelasin itu make sense gak ya 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 make sense karena aku ngerti sih karena kamu logical thinking banget critical tapi ya bagus memang harus dipertanyakan kalau kita logical thinking critical kalau enggak dapat jawabannya rasanya itu belum puas hati kayak ada yang ganjol ya memang seperti itu sih kalau misalnya misalnya kan gini misalnya kita apa perlu misalnya hasil dari dari intuisi ini kita akhirnya kita catat maksudnya kita wujudkan secara logika misalnya kita tiba-tiba punya ide intuisi ide konsep seperti ini lalu logika kita kan pasti merekam mencatat atau misalnya kita mimpi seperti ini aku pernah diajarin gini kalau kamu ada masalah coba bertanya sama pikiran bahasa darmu dulu aku pernah kehilangan kehilangan sertifikat surat berharga nah itu aku disuruh tanya sama intuisi jadi di mana intunya terus langsung let go jadi tidur biarkan intuisi yang nanti beritahu dimana nah ternyata benar aku waktu itu bermimpi ada intunya ada disitu nah terus aku catat itu itu juga bisa kalau kita punya ide atau apa kita catat terus kita rekam oh iya iya gak apa-apa kalau punya ide dicatat direkam oke tapi lebih bagus lagi bertindak saat itu bertindak saat itu jadi gini loh ide kalau kita catat doang besok udah basi idenya udah basi udah udah ah itu ide-ide kemarin sekarang udah gak applicable justru ide akan applicable pada saat kita langsung jalanin sekarang makanya aku bilang spontan ide muncul go ide muncul go ide muncul gak usah pakai ide catat dulu deh nanti terus dipertimbangkan gak udah langsung go aja dan trust totally trust bahwa itu akan membawa kamu ke satu titik yang diperlukan gitu penting sih spontan tapi sebenarnya saya yang susah itu gini ya logika saya ini jadi aku pernah ini kejadiannya berkali-kali jadi aku pernah aku ini punya temen ya Ron temen ini cocok sama aku tapi dulu waktu sebelum-sebelum aku aku kenal sama temenku ini itu aku gak kerencanain sama sekali kalau aku gak sama sekali kalau dia itu temen yang cocok gitu loh dia punya pemikiran yang sama saat itu intuisiku bilang ayo kamu aku itu waktu itu males males banget keluar rumah oh iya tau males terus akhirnya ada dorongan ayo keluar gitu akhirnya ada ya yang temenku ini ngajak ngajak keluar tapi aku males gitu terus akhirnya aku aku keluar terus tak paksain tak paksain keluar gitu nah terus akhirnya ketemu sama temenku ini akhirnya kita memang sepemikiran maksudnya cocok dalam hal bisnis karakter pemikiran itu cocok semua gitu loh nah yang yang jadi penghalang ini kadang logika aku itu sangat kuat rasa males ini sangat kuat sehingga akhirnya aku gak ngelakuin dulu pernah juga waktu itu ada si cewek yang targetku ini nah itu itu tiba-tiba ngajak maksudnya ngajak temen-temen tuh wah ini kesempatan pikirku terus institusi ku bilang ayo ikut gitu kesempatan ini gitu tapi aduh aku males keluar rumah akhirnya aku gak gak keluar rumah akhirnya gak jadi ya biasanya seperti itu jadi waktu kita malas terus ya itu intuisi itu ya itu loh ngilangin program negatifnya ini memang gak sulit gitu gini-gini aku program-programnya menghalangi aku berpendapat kalau kemalasan itu ada bukanlah program kemalasan itu bukan program kemalasan itu merupakan bagian dari diri kamu kalau aku liatnya begitu aku juga males loh eh jangan salah aku males banget orangnya bangun aja males maunya bangun makan nonton tidur lagi beneran aku nih orangnya males tapi kemalasan bukan bentuk program kemalasan itu adalah satu bagian dari diri kamu dan dan itu netral itu gak buruk gak bagus itu netral sehingga hal bagusnya orang males itu apa gitu kan hal bagusnya orang males mereka saking malesnya mereka saking malesnya mereka bikin bikin satu hal atau satu strategi atau apalah untuk tetap bisa males tapi dapetin apa yang mereka inginkan gitu nanti gak maksudnya kalau orang rajin ingin dapetkan apa yang mereka inginkan mereka judotin pala terus kan rajin tapi kalau orang males enggak sebetulnya mereka males kenapa karena mereka mikir kalau orang pemikir itu jadi males gerak karena ininya energinya ke kepala semua nah orang yang rajin itu biasanya energinya gak dipakai di kepala dia ke badan nah kan orang males dia mikir suka berfantasi berimajinasi dia gunakan imajinasinya untuk gimana caranya dia tetap males-malesan tapi juga tetap dapet apa yang dia inginkan dengan cara yang paling cepat paling gampang makanya orang males itu yang orang males yang sukses itu bisa nemuin cara paling cepat paling gampang gitu karena dia pengen males-malesan makanya sebetulnya aku riset godlike ini karena aku males ngejel cewek aloh ke mal capek ngapain ya kan sampai aku muncul ide godlike terus aku pake terus aku dapet ide untuk bikin twitter jadi banyak ya kan sekarang twitter jadi banyak fans cewek banyak aku tinggal hai yang mau curhat sama aku pribadi siapa jangan ngomongin cowok ya khusus yang single udah langsung seret banyak aku tinggal pilih-pilihin itu kan itu kan kerjaan orang males gitu kalau aku gak males itu yang aku bicara kemungkinan kan Twitternya sudah fansnya banyak kan Twitterku fansnya sedikit itu iya ngerti aku ngerti aku Twitter banyak gara-gara apa gara-gara aku dulu sepontan sepontan untuk aku gak mau lagi ngejar cewek aku maunya nyantai-nyantai tinggal banyak gimana caranya gitu aku gak tau udah lepasin aja spontanitas tiba-tiba muncul ide ide itu aku jalanin terus-terus eh jangan salah ya bikin Twitter jadi banyak itu gak gampang loh banyak orang yang nyerah banyak orang yang nyerah susah terus rajin tiap hari di update aku boro-boro update Twitter tapi nambah terus ada lagi caranya cara males makanya seperti itu kalau kamu lihat ya kalau kamu lihat ya orang yang pengen menjadi seleb tweet itu tiap menit nge-tweet kalau aku gak gak nge-tweet kadang seminggu gak nge-tweet terus habis seminggu nge-tweet 2-3 kali udah diemin tapi banyak gitu nah aku nemuin dari mana caranya karena aku males terus aku pakai visualisasi itu pakai godlight nah timbulah ide idenya aku coba aku coba aku lakukan bukan coba ya aku lakukan nah kadang berhasil kadang enggak kalau yang berhasil bagus kalau yang enggak itu sengaja memang jadi enggak karena aku dibawa ke satu titik supaya nyari lagi gitu makanya makanya kalau males ya menurut aku ya males itu merupakan anugerah jadinya kita bisa mencari cara tercepat dan termudah karena kita mau males-malesan kan gitu bener ya ya begitulah aku kalau gak males ya mungkin sekarang aku jadi programmer komputer begadang terus karena aku males pengennya bikin seminar setahun sekali doang kerja cuma sebulan dalam setahun yaudah jadilah dan ide itu muncul dari mana dari karena aku males gitu sesuai sesuai tipe orangnya ya betul jadi jangan kalau orang rajin ngeliat kamu males kamu pasti disuruh rajin gitu loh tapi tapi gak juga serang aku pikir-pikir makanya kalau kalau kamu liat ya kalau kamu search-search di internet mau search tentang duit tentang cewek selalu tulis lazy misalnya lazy rich man atau lazy marketer atau lazy ladies man ada lazy ya ada lazy way pasti ada gitu yaudah kan enak makanya aku aku pikir orang-orang males ini banyak gimana caranya membantu mereka supaya bisa cepat dapetin dan mereka bisa males-melesan gitu nah ya salah satunya dengan Godlike ini gitu oh iya Ron aku punya pengalaman lagi ini ini yang aku bilang Tony 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 halo 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 by the way ini terakhir ya soalnya aku mau conference oh iya ini pasti pertanyaan terakhir wes wes semoga ya aku punya pilihan terus pilihannya ini dari intuisi jadi ini pengalamanku ya Ron aku pengen punyain bisnis ini dulu tuh aku pengen punya bisnis property bagaimana caranya aku pengen bisa menjadi developer property tapi gak kerja keras males-malesan ya iya gak harus mulai dari bawah harus dari broker dulu jadi aku mau langsung jadi developer tapi bagaimana caranya aku kan gak punya pengalaman nah itu Ron akhirnya muncul muncul berbagai penawaran-penawaran betul tiba-tiba muncul berbagai penawaran-penawaran betul nah ya ini kaget gak kaget gak kalau bisa begitu milihnya itu Ron milihnya kok rasanya intuisinya kok gak semuanya bagus perasaan ada aku ini bagus ini bagus ya apa aku harus ini ini rencananya kan dapet dapet tiga pilihan ya yang satu ini akhirnya gak gagal gak tau tiba-tiba hilang dari pilihan ini tiga dua jadi aku ini lihat dua-duanya ini maksudnya jalani dua-duanya nanti mana yang yang maksudnya aku X-nya dua-duanya ini mana yang ya kira-kira intuisi bilang gitu apa gitu aku rasa sih intuisi itu gak mikir ya kamu ambil aja yang kamu rasa benar pada saat itu gak usah mikir-mikir kalau perlu kalau perlu digambreng aja blank-blank-blank udah ini aja kalau lagi bingung nih ya kalau lagi bingung spontanitas aja gak usah mikir kalau lagi bingung apapun yang ada di kepala udah ini udah gitu ngomong sama cewek juga gitu kalau lagi bingung udah ngomong ini nah tapi ingat belum tentu berhasil ya belum tentu berhasil saat itu ya saat itu belum tentu berhasil ya kadang berhasil oke kadang gak tapi ingat kalau kamu udah bikin pilihan berdasarkan intuisi dan tidak berhasil ingat itu bukannya tidak berhasil itu adalah pancingan untuk kamu maju ke satu titik jadi gak perlu meneliti perusahaan gak perlu gak perlu misalnya kamu gak usah meneliti perusahaan misalnya perusahaannya gagal nih misalnya kamu ditipu gitu ya pada saat itu tampak buruk tapi dua tahun kemudian atau lima tahun kemudian kalau kamu gak ditipu kamu mungkin gak akan ketemu si orang ini yang yang minjemin kamu duit akhirnya perusahaan kamu maju gitu misalnya jadi misalnya kamu bikin perusahaan nih kamu udah ikutin bikin intuisi bikin perusahaan bangkrut misalnya terus kamu punya utang nah pada saat itu tampak buruk tapi kalau kamu gak bikin perusahaan gak bangkrut gak punya utang kamu gak akan ketemu si orang ini ternyata orang ini bantuin kamu untuk bikin bisnis nah begitu kamu lihat ke belakang dua tahun kemudian kamu lihat ke belakang oh kalau misalnya perusahaan gak bangkrut nih mungkin ini gak akan terjadi gitu makanya kamu jangan menghakimi begitu ada hal yang terjadi kamu jangan langsung cap ini buruk ini baik ini buruk ini baik jangan itu logika cap buruk baik itu dari mana datangnya dari program kan program yang ngecap itu buruk atau baik ya kan kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang rambutnya merah dari kecil kamu diajarin orang yang rambutnya merah itu jahat terus kamu dapetnya orang rambut merah nah kamu akan pikir wah ini buruk padahal belum tentu jadi pada saat satu kejadian terjadi jangan langsung hakimi ini buruk belum tentu dia lagi ngebawa kamu ke satu titik kayak gitu jadi yaudah ambil aja keputusan mau bener atau salah tapi ngelih juga memang I know tapi kalau kamu lihat ke belakang yang kamu lakukan dulu-dulu pada saat kamu ngeri gak tau mau apa ikut intuisi biasanya akan membawa kamu ke hal yang bagus gitu memang ngeri I know karena logika kita kan butuh security tapi ya ya you have to do it kayak aku dulu bikin e-book bikin e-book aku gak belum punya pengalaman nulis lah gak punya masalah ya aku tulis aja dua hari jadi-jadi sebarin booming nah who knows kan gitu you never know oke lah karena aku juga mau siap-siap hopefully ini ya bermanfaat juga ya aku juga banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan kamu aku jadi ngerti yang kira-kira orang akan nanyain itu seperti apa karena aku kan bukan logic logic minded aku feeling pakai feeling kalau logic aku kadang suka gak ngerti orang logic itu mikir apa sih kira-kira nanya apa sih dan thank you juga buat Tony temen-temen juga pasti dapat hasilnya karena perbincangan kita berdua walaupun cuma gini-gini doang tapi pasti temen-temen juga akan dapat pencerahan oke oke aku mau siap-siap dulu buat conference nanti kita ngobrol lagi oke thank you dan